Apakah yang kamu katakan itu benar? Lihatlah setan itu lagi. Dia menatap Dong Yuexian dengan gugup dan penuh harap. Seluruh orang itu tampak seperti orang yang akan menjadi gila. Apa-apaan? Serigala bermata putih itu tampak bingung. Iya. Dong Yuexian mengangguk. Haha. Setan dalam diri itu terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Wajahnya penuh kegembiraan. Langsung. Dia berbalik dan berlari ke Qin Fei Yang, meraih tangan Qin Fei Yang, dan tampak sedikit bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, dia berlari ke arah serigala bermata putih itu lagi, memegang kepala serigala bermata putih itu, dan menciumnya dengan erat. Apakah kamu sakit? Serigala bermata putih itu menyekat kepalanya dengan cepat. Haha. Saya hanya sakit. Karena aku memiliki seorang putra. Setan itu tidak dapat berhenti tertawa. Apa hebatnya punya anak laki-laki? Serigala bermata putih itu terkulai. Namun saat berikutnya, dia bereaksi, menatap iblis hati itu dengan heran, lalu menatap perut Dong Yuexian lagi. Begitu cepat. Mustahil. Jangan bercanda. Lelucon ini tidak terbuka. Qin Fei Yang, Si Gila, Li Feng, Dong Tianchen dan yang lainnya akhirnya pulih, dan mereka semua menatap Dong Yuexian dengan heran. Apakah ini ada asli atau palsu? Apa yang begitu menarik? Tuan, Raja Dewa, yang tertinggi, Ji Tianjun, dan Mu Tianyang dan yang lainnya berlari keluar gua ketika mereka mendengar gerakan itu. Saya memiliki seorang putra. Saya memiliki seorang putra. Haha. Setan itu saat ini, seperti anak kecil yang gembira, berlari di depan semua orang sambil berteriak satu per satu. Apa? Tuan rumah pun tercengang di tempat. Putra. Oke, bukankah itu sebuah lelucon? Siapa yang bersenang-senang denganmu? Saya benar-benar punya seorang putra. Setan hati itu berbalik dan berlari ke arah Dong Yuexian. Tatapan matanya begitu lembut, menyentuh perut Dong Yuexian dengan lembut, dan berkata sambil menyeringai, aku bisa merasakannya, dia sedang menendangku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Berapa umurku aku bisa menendangmu? Dong Yuexian marah. Anakku, dia pasti sangat berbakat dan berbeda. Setan itu tersenyum. Katakan semua hal yang konyol. Dong Yuexian menatapnya kosong. Tetapi saya harus mengakui bahwa Dong Yuexian saat ini benar-benar menjadi berbeda. Kamu keluar. Raja Dewa kembali sadar dan buru-buru berjalan ke tubuh Dong Yuexian, mengamati daos setan dalam. Apa? Setan hati menjaga Dong Yuexian, melotot ke arah Raja Dewa, dan berkata, ingin melawan anakku. Raja Dewa memutar matanya dan berkata, kau tahu kalau itu anak laki-laki. Bagaimana kalau itu anak perempuan? Anak perempuan lebih baik, jaket berlapis kecil milik ayah. Jalan setan batin. Minggirlah, aku akan memeriksanya. Raja Dewa menendang iblis yang bahagia itu, berjongkok di depan Dong Yuexian, dan menghibur, jangan gugup. Ya, Dong Yuexian mengangguk. Raja Dewa mengangkat tangannya dan meletakkannya di perut bagian bawah Dong Yuexian, dengan hati-hati merasakannya sejenak, lalu melepaskan pikiran spiritualnya, perlahan-lahan menyusup ke perut bagian bawah Dong Yuexian. Alasan dibalik lambatnya perkembangan tersebut adalah karena adanya ketakutan terhadap pikiran-pikiran ilahi yang dapat mencederai janin. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan baru. Dan pikiran ilahi Raja Dewa cukup untuk membunuh makhluk di bawah alam dominasi dalam hitungan detik, jadi berhati-hatilah. Perlahan-lahan, pikiran spiritual memasuki perut bagian bawah. Benar saja, aku melihat kehidupan kecil di perut Dong Yuexian. Namun, baru saja muncul. Bahkan embryo belum terbentuk. Setelah beberapa saat, Raja yang berdarah itu menarik pikiran rohaninya, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Dia juga takut. Kalau nyawa kecil ini benar-benar terluka, setan hati harus melawannya mati-matian. Bagaimana? Semua orang menantikan Sang Raja Dewa. Benar. Sang Raja mengangguk. Aku pergi. Setan kecil, kamu bisa melakukannya. Laki-laki atau perempuan? Tanya Serigala bermata putih. Bagaimana saya tahu kalau bayinya laki-laki atau perempuan sekarang? Setidaknya sampai beberapa bulan kemudian. Sang Raja terdiam. Kekuatan masing-masing dari mereka tidak dapat disangkal adalah yang terkuat di dunia saat ini, tetapi dalam hal ini, bahkan seorang pemula pun lebih rendah. Itu saja. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangguk, menatap iblis itu dan berkata, teman, harap berhati-hati. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak apa-apa sekarang, aku akan segera menjadi seorang ayah. Saya suka. Bagaimana? Setan itu menatap Serigala bermata putih dengan penuh kemenangan. Kamu menyukainya? Tidak ada yang salah. Tetapi pernahkah Anda memikirkan suatu masalah? Ini adalah kota ajaib. Serigala bermata putih melemparkan fakta yang kejam tepat di depan matanya. Semua orang gembira karena setan hati itu punya anak. Karena inilah kehidupan kecil pertama yang dimulai di keluarga besar ini. Tetapi, fakta yang kejam sungguh menyesakkan. Kota ajaib, bahkan mereka tidak bisa keluar, apalagi seorang anak. Begitu lahir, anak ini ditakdirkan untuk bertahan hidup di ibu kota iblis, dan akan menjadi seperti manusia biasa, hanya dalam beberapa dekade. Dan, tidak peduli siapapun orangnya, aku tidak ingin makhluk kecil ini tinggal di tempat seperti kota ajaib sepanjang waktu. Mendengar ini, setan di dalam diri menundukkan kepalanya dan terdiam. Itu seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke sepotong besi merah. Hal yang sama berlaku untuk Dong Yuexian. Kegembiraan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi kesedihan, kehilangan, dan intoleransi. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin anak-anaknya tinggal di tempat seperti itu sepanjang waktu. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dong Yuexian menghela nafas, lalu berdiri dan berjalan ke samping siluman, sambil memegang lengan siluman, dia berkata, tidak apa-apa. Malah, lebih baik kalau dia dibiarkan hidup tanpa masalah. Setan hati itu menoleh ke arah Dong Yuexian, dan jelas merasakan lengan Dong Yuexian sedang gemetar. Dia tahu. Dong Yuexian juga sangat tidak mau. Tiba-tiba, ia menengada ke langit dan berteriak, anak itu tidak bersalah. Aku mohon, setelah anak itu lahir, tolong biarkan dia meninggalkan kota ajaib ini. Namun, sang penjaga tidak menanggapinya. Mungkin, saya bahkan tidak mendengarnya. Saya mohon padamu. Mata iblis dalam diri itu merah, dan dia perlahan berlutut di tanah. Untuk mengetahui, siapakah iblis itu? Itulah Tuhan yang tidak takut kepada langit dan bumi, tetapi pada saat ini, demi kehidupan kecil yang belum lahir ini, dia tidak ragu untuk berlutut memohon perlindungan. Terlihat betapa dia peduli. Tidak mau. Dong Yuexian cepat-cepat menarik iblis hati itu dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak ingin melihat orang yang dicintainya kehilangan harga dirinya, dan diinjak-injak orang lain. Hah. Dan pada saat ini, sang penjaga muncul. Berdiri di langit, menghadap sekelompok orang. Setan hati tiba-tiba melihat sang juru selamat dan berkata, tolong. Bisa. Tapi bukan setelah kelahiran anakmu, tapi saat ini juga, kirimkan istrimu dan anakmu keluar dari kota ajaib ini. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Para setan menjadi sangat terkejut ketika mereka mendengarnya. Namun, pikirkanlah kembali. Usir dia sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melihat anak ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Begitu setan di dalam batinnya mendengar hal itu, dia langsung tertegun. Bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu. Mengapa kau mengirimnya pergi dari kota ajaib sekarang? Tidak bisakah kamu menunggu sampai anak itu lahir? Apa bedanya mengirimkannya sekarang dan mengirimkannya setelah anak lahir? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi akulah yang memiliki keputusan akhir, kamu dapat memilih sendiri. Serigala bermata putih mengepalkan tangannya. Semangat permusuhan meledak. Saya setuju. Setan dalam diri menghentikan serigala bermata putih itu, menatap lelaki tua berjubah hitam, dan mengangguk. Saya tidak setuju. Namun sebelum kata-katanya selesai, terdengar suara Dong Yuexian. Iblis itu menoleh ke arah Dong Yuexian dan berkata, ini adalah satu-satunya kesempatan untukmu dan anakmu, jangan bersikap keras kepala. Tidak. Sebelumnya, saya sangat keras kepala. Kali ini, aku tidak keras kepala. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Kamu harus memikirkan anak-anakmu, apakah kamu tega membiarkan anak-anakmu tinggal di tempat seperti itu? Kata setan itu dengan marah. Dong Yuexian terdiam beberapa saat, menyentuh perut bagian bawahnya, dan tersenyum, saya pikir anak-anak kita juga berharap bahwa orang pertama yang mereka lihat setelah mereka lahir adalah ayahnya. Anda. Para iblis menatap Dong Yuexian dengan marah. Apa ini bukan kesengajaan? Pokoknya aku tidak akan pergi. Lahir bersama dan mati bersama. Dalam hidup ini, jangan tinggalkan aku sendiri. Dong Yuexian menunjukkan sisi keras kepala. Apakah Anda tersentuh oleh kata-kata ini? Tentu saja tergerak. Setan itu hampir menangis dalam hatinya. Namun, dia benar-benar tidak tega membiarkan Dong Yuexian dan anak itu tinggal di kota iblis dan menderita. Buatlah pilihan. Orang tua berjubah hitam itu berbicara. Iblis dalam hati menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Dia hendak berbicara, tetapi Dong Yuexian berkata lebih dulu, tidak perlu, asalkan kamu tidak mengganggu kami lagi. Sangat penuh kasih sayang. Baiklah, aku akan memenuhimu, nikmatilah waktu langkah ini. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mengapa kamu begitu bodoh? Setan hati memeluk Dong Yuexian dan memarahi dengan marah. Kalau aku tidak bodoh, bagaimana aku bisa memandangmu? Aku tahu dengan jelas bahwa kau adalah iblisnya Kinfei Yang, dan aku tahu bahwa perasaan kita tidak diberkati, tetapi aku masih tidak bisa mengendalikan perasaanku padamu. Dong Yuexian tersenyum. Setan itu menatap matanya, hatinya kesakitan. Baiklah, baiklah. Putri Duyung, Huo Wu melangkah maju, memisahkan keduanya, dan berkata, seorang wanita baru saja hamil, dan suasana hatinya harus stabil, jika tidak maka akan mempengaruhi perkembangan janin. Iya. Setan hati itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat mundur beberapa langkah, menatap Dong Yuexian, dan berkata dengan tenang, bagus, bagus, jangan terlalu banyak berubah suasana hati, jaga suasana hati yang baik, jangan marah. Lalu apakah kamu masih mengusirku? Dong Yuexian bertanya. Tidak tidak tidak. Asalkan kamu bahagia. Para setan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Hampir sama saja. Dong Yuexian tersenyum. Setan batin menyekak keringat dingin, mundur ke Kinfei Yang dan yang lainnya, menoleh untuk melihat Raja Dewa, dan bertanya, apakah itu benar? Kinfei Yang dan yang lainnya juga menatap Raja Dewa dengan curiga. Tentu saja itu benar. Apakah ini bisa menjadi lelucon? Jika suasana hati berubah terlalu drastis, hal itu tidak hanya akan memengaruhi perkembangan janin, tetapi bahkan dapat menyebabkan malformasi janin. Sang Raja mengangguk. Ketika sekelompok orang mendengarnya, mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Saya tidak menyangka hal itu akan seserius itu. Tetapi, serigala bermata putih itu mendongak ke arah Putri Duyung dan Huo Wu dengan curiga, bagaimana kalian berdua tahu begitu banyak. Kamu ingin mengendalikan? Huo Wu melotot padanya. Bodoh! Raja yang berdarah itu menggelengkan kepalanya. Sang penguasa tertinggi, Ji Tianjun, memandang serigala bermata putih dan Kinfei Yang, juga terus menggelengkan kepalanya. Ada apa? Serigala bermata putih bingung. Mengapa semuanya begitu aneh? Bisakah itu menjadi normal? 4.762. Mengapa mereka tahu hal ini? Pasti karena mereka sudah berkonsultasi dengan para tetua. Mengapa kamu ingin berkonsultasi? Bukan karena kamu punya rencana ini. Sang Raja terdiam. Memang benar begitu. Dalam hal bakat spiritual, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan orang-orang ini, dan dalam hal pengalaman hidup ini, mereka benar-benar sama dengan Xiao Bai. Ternyata memang begitu. Serigala bermata putih itu tiba-tiba menyadari bahwa dia memandang Huo Wu dan berkata sambil tersenyum, Feng Mei, jangan katakan itu sebelumnya, katakan aku akan memuaskanmu lebih awal. Gulungan. Huo Wu tersipu dan mengumpat. Apa yang kamu bicarakan di depan umum? Tidak malu. Dan Qin Fei yang menatap putri Duyung. Aku pun jadi menyalahkan diri sendiri dalam hati. Sungguh. Putri Duyung sudah lama menginginkan anak. Namun, dia tidak pernah menginginkannya. Begitu parahnya, kota para iblis yang terperangkap itu kini bahkan tidak memiliki seorang putra pun. Kalau kau berjanji pada putri Duyung lebih awal, sekalipun kau terjebak dan mati di ibu kota sihir, kau tak akan merusak dupa itu. Orang yang paling banyak berhutang dalam hidup ini adalah dia. Aku hanya bisa membayarnya di kehidupan selanjutnya. Jangan sampai tak bernyawa. Kini setelah sedikit kehidupan muncul, itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Semua orang harus bahagia. Longchen bertepuk tangan dan tersenyum. Ya, munculnya kehidupan kecil merupakan fajar bagi kami, namun juga merupakan makanan. Lu Jiajin mengangguk. Setan itu memiliki anak, dan tentu saja dia adalah orang yang paling bahagia. Karena dia terlalu lama bergaul dengan iblis. Sejak awal keajaiban terjadi, mereka bersama. Keduanya telah lama menganggap satu sama lain sebagai saudara mereka sendiri. Ya, setan itu mengangguk. Apapun yang terjadi, biarkan kehidupan kecil itu lahir dengan lancar. Jalan dan minum. Serigala bermata putih dan orang gila menyeret setan. Ini acara besar sekali, Anda tidak bisa minum beberapa gelas saja. Huo Hu menatap iblis dalam dirinya dan berkata dengan tak berdaya, minumlah lebih sedikit, dan kamu harus merawatnya nanti. Bukankah di sana ada kamu dan adik-adikmu? Aku tidak tahu apa-apa, itu hanya akan menambah kekacauan untukmu. Jadi, bekerjalah dengan keras untukmu. Para setan mencibir. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa belajar. Huo Hu terdiam. Orang-orang bau ini hanya menabur benih dan tidak peduli apapun. Jangan mempermalukannya. Jika kau biarkan dia berkelahi dan membunuh, dia pasti akan melakukannya. Namun, jika kau biarkan dia melakukan hal semacam ini, aku benar-benar takut dia akan membuatku mendapat masalah. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Jadi, kita para wanita, kita masih harus belajar untuk menjaga diri kita sendiri. Orang jelek, kau tidak bisa mempercayainya. Huo Hu dao. Ketika Putri Duyung mendengar kata-kata Huo Wu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian dia menatap perut Dong Yuexian dengan sedikit rasa iri di matanya. Waktu berlalu cepat. Enam bulan berlalu. Di bawah asuhan Putri Duyung dan Huo Wu, kehidupan kecil itu berkembang cukup baik. Perut Dong Yuexian sudah membuncit. Sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti, saya bisa melihat anak saya dengan mata kepala saya sendiri, dari awal hingga lahir. Setan hati itu tertawa terbahak-bahak sepanjang hari. Lalu apakah kamu sudah berpikir untuk memberinya nama? Tanya Serigala bermata putih. Nama. Setan dalam diri itu terkejut, menepuk-nepuk kepalanya, dan berkata, Aku lupa, kalian semua bantu memikirkannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jika anak laki-laki, maka disebut Hari Kinri. Jika perempuan, namanya Qin Xiaosian. Serigala bermata putih membuka mulutnya dan datang. Hah! Mengapa kamu tidak pergi ke sana hari ini? Setan itu memutar matanya. Juga, mengapa nama keluarganya Qin? Bukankah ini nama yang sangat mendominasi? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Setan itu berbalik untuk melihat orang gila itu. Katakan dulu. Apakah itu nama belakang Qin? Kata orang gila. Ini. Para iblis memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan lihat aku. Meskipun kamu dilahirkan karena aku, kamu sekarang adalah orang yang mandiri dan kamu memiliki hak untuk memilih. Hanya Qin. Ngomong-ngomong, aku juga anggota keluarga Qin. Jalan setan batin. Kalau begitu biarlah Lao Su yang mengambil nama itu, itu bukan tanpa alasan. Pada saat itu, Lao Su akan menjadi ayah angkat kecil ini. Orang gila itu memamerkan giginya. Bapak angkat. Serigala bermata putih itu terkejut, dan buru-buru berkata, kakak itu tidak boleh menderita, dan dia juga akan menjadi ayah angkatnya. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk kering, lalu menatap serigala bermata putih itu dan berkata, bukankah itu orang tua yang baik, ayah kedua, ayah ketiga, bagaimana mungkin kamu sekarang menjadi ayah angkat? Ayah angkat lebih baik. Serigala bermata putih itu tertawa. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Para setan menatap keduanya dengan jengkel. Mau kukatakan, kalau anak laki-laki, namanya Qin Xiaomo, kalau anak perempuan, namanya sama kayak kakak serigala, Qin Xiaosian. Orang gila itu merenung sejenak lalu menyeringai. Gulungan. Tidak ada seorang pun yang serius. Wajah iblis itu menjadi gelap. Bagaimana bisa seseorang bernama Qin Xiaomo, Qin Ri, surga. Tidak bercanda. Qin Feiyang juga menatap mereka tanpa berkata-kata. Setelah merasakan kehidupan kecil ini, semua orang menjadi lebih aktif. Kamu membicarakannya. Setan dalam diri menatap Qin Feiyang dengan pandangan penuh harap. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu berkata, entahlah, tetapi menurutku dalam hidup ini, hal-hal biasa saja adalah benar, kedamaian adalah berkah, dan hal-hal lainnya hanyalah berlalu begitu saja. Ya, ketika saya masih muda, saya benar-benar ingin menjadi penguasa satu partai karena gengsi. Tetapi sekarang, ketika saya sampai di titik ini, saya mengerti bahwa ternyata dataran itu benar, dan kedamaian itu adalah berkah. Lu Jiajin mengangguk. Kekosongan itu benar, dan kedamaian itu berkah. Kamu tidak bisa dipanggil Qin Pingdan, Qin Pingan. Serigala bermata putih itu terkulai. Bisa juga disebut Qin Pingping, Qin Dandan, dan Qin Anan. Orang gila itu segera melakukan hal yang sama. Mengapa tidak? Menurutku, itu cukup bagus. Tidak masalah apakah nama itu terdengar bagus atau tidak, yang penting adalah memiliki makna. Setan hati itu mengangguk, sambil merenung sejenak, tunggu nanti, pergi dan berdiskusi dengan Yuexian. Apa yang acu tak acu, apa yang biasa-biasa saja, apa yang damai, terlalu kuno. Bisakah kamu berhenti bersikap santai begitu? Malam. Suara tidak senang dong Yuexian keluar. Bukankah ini yang harus aku bicarakan denganmu? Jangan marah. Suara menenangkan dari setan batin pun terdengar. Memu kau. Setelah dikandung pada bulan Oktober, kehidupan kecil itu akhirnya akan segera lahir. Sekelompok pria menunggu di luar dengan cemas. Hal semacam ini, laki-laki pasti tidak bisa masuk. Jadi Raja Dewa, dengan Putri Duyung, Huo Wu, dan para wanita Longkin, sibuk di dalamnya. Ibu dan anak harus aman. Setan hati gelisah bagaikan semut di wajan panas, bergerak-gerak dan berdoa di dalam hatinya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Wow. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi di dalam. Sekelompok orang terkejut dan mendongat dengan penuh semangat. Teriakannya sangat keras. Tampaknya mereka telah sampai di Yun Xiao. Awan gelap di langit tiba-tiba mulai menghilang. Cahaya matahari perlahan-lahan bersinar ke bawah. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sejenak, dan buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi? Apakah ini mimpi? Ada sinar matahari. Mungkinkah anakku dikaruniai kekuatan supranatural dan mendapat penglihatan dari surga? Para setan pun terkejut. Jangan bersikap tidak tahu malu begitu, iya. Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap langit. Saat kabut menghilang, sinar matahari sepenuhnya muncul di langit, dan sinar matahari membuat orang-orang menjadi sangat hangat. Setelah berada di alam rahasia selama bertahun-tahun, baik di padang pasir maupun di lautan bintang, itulah pertama kalinya mereka melihat matahari dan merasakan hangatnya matahari. Dan sinar mataharinya sangat lembut. Seperti matahari di musim semi. Lihat itu. Tiba-tiba, suara Li Feng terdengar. Ketika semua orang melihat ke arah Li Feng, mereka melihat Li Feng sedang menatap ke tanah tidak jauh dari sana, matanya penuh dengan keterkejutan. Sekelompok orang segera mengikuti dan melihat ke arah mereka, dan ekspresi mereka langsung tercengang. Penuh dengan yang luar biasa. Saya melihat tunas kecil tumbuh di tanah yang pecah. Ada apa? Sekelompok orang bergegas berkumpul. Setelah diidentifikasi dengan cermat, ternyata itu adalah tunas rumput kecil. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Tiba-tiba tumbuh tunas rumput. Lihatlah lagi. Suara Li Feng terdengar lagi. Semua orang bergegas menyapu. Ditemukan bahwa gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya memiliki banyak tunas-tunas hijau kecil yang tumbuh dari tanah pada saat ini. Iblis dalam diri, apa yang sedang kamu lakukan? Datanglah ke sini segera. Seorang gadis kecil. Pada saat ini, Huo Hu berjalan keluar sambil menggendong bayi dan menatap dao setan batin. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun oleh pemandangan di hadapannya. Sinar matahari. Sebenarnya ada sinar matahari. Dia menatap matahari di langit, bagaikan nyala harapan, yang menerangi seluruh dunia. Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali sadar, menatap bayi dalam pelukan Huo Wu, mengesampingkan keraguan ini sejenak, dan berlari cepat. Pacar perempuan. Setan itu mengusap-usap tangannya, wajahnya penuh kegembiraan, ingin memeluk namun tidak berani memeluk. Anak yang baik. Semua orang menganggup dan wajah mereka penuh senyum. Gadis kecil, lucu sekali. Seperti boneka porselen, orang tidak bisa menahan keinginan untuk meremasnya beberapa kali. Melihat setan hati itu, gadis kecil itu pun berhenti menangis, seakan-akan sedang menatap ayah kandungnya dengan sangat serius. Tiba-tiba, dia tersenyum. Sepasang bulan sabit sangatlah indah. Ada juga sejumlah lesung pipit kecil. Tidak akan. Dia tertawa setelah melahirkan. Dimanakah pelaku kejahatan itu? Teriak serigala bermata putih. Sekelompok orang tiba-tiba menatap serigala bermata putih itu dengan ganas. Bisakah kamu berbicara? Lagi pula, apa yang kau lakukan dengan berisik sekali? Apa kau tidak takut menakuti gadis kecil ini? Tetapi gadis kecil itu bukan saja tidak takut, melainkan memandang serigala bermata putih itu dan tertawa gembira. Itu sangat disukai. Jangan bicara omong kosong. Ini hanya menunjukkan bahwa saya memiliki genetika yang baik. Berbakat. Setan hati menggertakan giginya, enggan memikirkan Su. Iya-iya-iya. Menonton film gadis kecil ini, dia pasti menjadi anak laki-laki yang nakal di masa depan. Serigala bermata putih itu mengangguk. Kamu tertawa saat lahir, begitu banyak cinta. Aku peluk. Setan dalam diri memandang Huo Wu. Hati-hati. Dia masih sangat rapuh dan tidak tahan dilempar. Huo Wu memberi perintah, dengan lembut letakkan gadis kecil itu dalam pelukan iblis. Gadis, aku seorang ayah. Ayo, panggil ayah, dengarkan. Setan hati itu berpikir sambil menggoda gadis kecil itu. Betapapun berbakatnya kamu, kamu tidak bisa dipanggil ayah sekarang. Serigala bermata putih itu terdiam. Juga terlalu cemas. Setan itu tertawa. Tidak mungkin, aku sangat gembira, sangat gembira, sangat bahagia. Pada saat yang sama, gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya juga telah berubah secara drastis. Itu benar-benar dua dunia yang berbeda dari kota ajaib yang tak bernyawa di awal. 4763. Tunas-tunas kecil yang tumbuh segera tumbuh menjadi rumput hijau. Bahkan ada beberapa pohon muda yang tumbuh menjadi pohon besar dalam waktu kurang dari sesaat. Tanah di hadapanku telah berubah menjadi oasis yang semarak. Ada apa? Setelah terjadi kejutan, sekelompok orang mengamati tempat kejadian perkara. Apakah ini ada hubungannya dengan kelahiran gadis kecil ini? Orang gila itu terkejut. Iya. Semua orang memandang gadis dalam pelukan setan hati. Begitu gadis kecil ini lahir, terjadilah gempa bumi di kota iblis. Apakah itu benar-benar karena dia? Biarkan aku membantu putriku. Pada saat ini, Dong Yuexian berjalan keluar dengan bantuan para wanita putri Duyung. Tetapi melihat pemandangan di hadapannya, dia pun menjadi lamban di tempat. Mengapa tiba-tiba menjadi oasis? Dong Yuexian berkata dengan bingung, apakah ini kejutan yang kamu persiapkan untuk putri kita? Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan ini? Para setan tersenyum pahit. Dia juga bertanya-tanya sekarang, melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan gadis itu ke pelukan Dong Yuexian. Imut-imut sekali. Kamu benar-benar mirip dirimu. Dong Yuexian menatap gadis itu dengan penuh cinta. Tidak bisa sepertiku, tapi seperti kamu. Tidak bagus kalau dilihat dari penampilanku. Setan itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu menatap gadis itu dan tersenyum. Gadis, bagaimana menurutmu? Seorang gadis akan terlihat seperti seorang ibu. Wei. Gadis kecil itu benar-benar tertawa. Sangat menular. Membuat suasana hati setiap orang berbeda. Itu tidak benar-benar berhubungan dengan kelahiran gadis kecil ini. Serigala bermata putih bergumam. Daya hidup. Oasis. Lalu, apakah kita sekarang dianggap telah lulus ujian ibu kota sihir? Li Feng bertanya. Apa? Semua orang bereaksi sekarang. Ya. Oasis telah muncul. Ada pemandangan yang semarak di mana-mana. Bukankah ini berarti pengujiannya telah selesai? Lalu mereka bisa mendapat hadiah dan meninggalkan ibu kota ajaib itu. Gadis ini sungguh bintang keberuntungan kita. Atau di masa depan, kita akan memanggilnya Xiao Fuxing. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya, mencondongkan tubuh ke depan gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, Gadis, kamu menyebut nama Xiao Fuxing, ya. Gadis kecil itu menangis. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku membuat putriku takut, kau tahu. Setan dalam hati mendorong serigala bermata putih itu dan dengan cepat membujuk, Gadis kecil, jangan menangis, ayah sudah memukulinya, dia akan berani menakutimu di masa depan. Gadis kecil itu tampaknya mengerti, jadi dia berhenti menangis. Serigala bermata putih sangat tertekan. Dia sangat tampan dan sopan, bagaimana dia bisa menakuti gadis kecil ini hingga menangis. Tunggu. Mungkin karena saya tidak suka nama itu. Dia merenung, lalu mencondongkan tubuh ke depan, hehe tersenyum dan berkata, Gadis, mari kita ganti nama kita, dan dan. Dan, adik, keluar. Wajah iblis itu menjadi gelap. Jangan berteriak, oke. Finn, bukankah kedengarannya sama dengan dan dan? Dong Yuexian juga tidak berdaya. Itu biasa saja. Serigala bermata putih tidak menyerah. Tetapi gadis kecil itu menangis lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Serigala bermata putih berkata dengan cemas. Gadis kecil itu menangis lebih keras lagi. Kamu pergi, kamu pergi. Orang gila itu buru-buru mendorong serigala bermata putih itu. Tidakkah kamu lihat kalau gadisku tidak menyukainya? Serigala bermata putih itu berjongkok dan menatap iblis hati dan Dong Yuexian, lalu bertanya, lalu, apakah kalian sudah memikirkan nama? Tidak. Kami selalu mempermasalahkan nama. Saya ingin memiliki makna, dia ingin abadi. Para setan tidak berdaya. Kamu terjebak di kota iblis, dalam situasi putus asa, dan kamu memiliki kehidupan kecil ini. Sekarang karena kelahiran kehidupan kecil ini, kamu telah mematahkan kesulitan dan mendapatkan kembali harapan. Semuanya seperti mimpi. Jadi, lebih baik menelpon Simeng. Tiba-tiba, terdengar suara serak. Iya. Sekelompok orang mendonga dan melihat lelaki tua berjubah hitam berdiri di langit. Sikap acu-ta'acu sebelumnya kini sirna, terganti wajah ramah. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Saya baru saja melakukan perjalanan khusus untuk melihat kehidupan kecil ini. Pria tua berjubah hitam itu terkekeh. Hah. Saat suara itu mendarat, dia melangkah turun di samping para iblis. Setan di dalam diri segera menjadi waspada. Dong Yuexian juga memeluk gadis kecil itu dengan cepat dan mundur beberapa langkah. Putri Duyung menunggu beberapa wanita, lalu melangkah maju untuk melindungi ibu dan putrinya. Tenang saja. Lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, menatap gadis itu, seperti seorang kakek tua yang baik hati, tersenyum dan bertanya, apakah kamu menyukai nama Simeng? Gadis kecil itu memutar bola matanya yang cerdas, dan tiba-tiba tertawa. Pacar perempuan. Para setan tercengang. Gadis ini tidak takut dengan benda tua ini. Simeng. Apakah kamu sungguh menyukainya? Dia bergegas mendatangi gadis itu dan bertanya. Gadis kecil itu tersenyum seperti bulan sabit. Para setan tidak berdaya. Nama ini kedengarannya tidak bagus. Tapi kalau putrinya suka ya boleh saja. Simen. Kin Simeng. Tidak apa-apa untuk membacanya beberapa kali. Gadis kecil, terima kasih telah membawa vitalitas ke kota ajaib. Kakek memberimu hadiah. Aku tidak akan mengatakan bahwa hadiah itu luar biasa di masa depan, tetapi hadiah itu dapat membuatmu aman seumur hidup. Orang tua berjubah hitam itu tertawa, mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan, api hitam putih menyapu dari ujung jarinya, memancarkan kekuatan hukum hidup dan mati. Ini. Sekelompok orang tercengang. Ketika mereka melihat banyak makna sebenarnya dari makna yang mendalam, mereka mengenali nyala api ini segera setelah mereka melihatnya. Inilah makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Apakah kamu bercanda? Ibu kota sihir sebenarnya memiliki arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Dan sekarang wali ini memberikannya kepada gadis kecil itu. Hadiah ini terlalu mahal. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya lagi, dan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu di tengah alis gadis kecil itu, lalu tanda api muncul di tengah alis gadis kecil itu. Jangan main-main, sakiti gadisku. Setan hati itu pun pulih, lalu melangkah maju dengan cepat dan menatap gadis itu penuh perhatian. Karena salah satu kebenaran mendalam, memiliki kekuatan besar, tidak seorang bayi pun dapat menanggungnya, apalagi kebenaran mendalam tentang hukum kehidupan dan kematian. Tenang saja. Kekuatan supranatural dari makna sebenarnya telah dihilangkan oleh orang tua itu. Itu tidak akan membahayakan dirinya. Sebaliknya, dengan menggabungkan kebenaran mendalam ini, pemahamannya tentang kekuatan hukum di masa depan akan jauh melampaui Anda. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Mendengar itu, iblis hati, Dong Yuexian, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas lega. Satu hal lagi, aku ingin menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Terutama kalian berdua. Orang tua berjubah hitam itu menatap iblis hati Qin Feiyang dengan ekspresi yang sangat serius. Kita. Qin Feiyang saling memandang dan menatap lelaki tua itu dengan curiga. Kanan. Karena Anda, Anda mengendalikan hukum kehidupan dan kematian. Dan sekarang, apa yang ingin dikatakan orang tua itu adalah, kamu tidak boleh membuat gagasan tentang arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian ini. Karena makna yang mendalam ini telah menyatu dengan darah gadis kecil itu. Jika Anda secara paksa merampas makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini, itu akan menyakiti hidupnya dan bahkan menghancurkan jiwanya. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ternyata memang begitu. Keduanya tiba-tiba menyadari. Setan hati melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, tetapi aku adalah ayah kandungnya, bagaimana mungkin aku menghilangkan makna sebenarnya ini. Kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai ayah tirinya. Qin Feiyang terkekeh. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia putrimu, dan kamu akan menjadi tua di masa depan. Jika dia tidak berbakti padamu, aku akan meninju pantat kecilnya. Jalan setan batin. Iya, itu putriku. Qin Feiyang menganggup dan tersenyum. Kamu hanya perlu memahaminya, dan melindunginya, jangan biarkan orang lain menginginkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Tentu saja, orang-orang di luar. Bukan berarti orang tua itu memandang rendah orang-orang di dunia luar, tetapi itulah faktanya. Bahkan jika Anda melihat tanda didahinya, Anda mungkin tidak dapat mengenalinya. Inilah arti sebenarnya dari hukum hidup dan mati. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan ringan. Semua orang saling memandang. Masih memandang rendah hal itu atau bagaimana. Namun itu juga fakta. Dulu, bahkan mereka tidak tahu seperti apa makna sebenarnya dari makna mendalam itu. Belum lagi orang-orang lain di alam awan surgawi dan kerajaan dewa. Bisakah lelaki tua itu memeluknya? Pria tua berjubah hitam itu menatap Dong Yuexian. Ini. Dong Yuexian menatap iblis hati itu. Namun, iblis di dalam hatinya juga ragu-ragu, menatap Kin Feiyang dan yang lainnya. Lu Jiajin tersenyum dan berkata, jika dia benar-benar ingin menyakiti gadis kecil itu, dia tidak perlu terlalu merepotkan. Juga. Setan dalam diri menepuk kepalanya dan mengangguk, ya, tapi cukup satu klik saja. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepala dan tertawa, lalu berjalan ke arah Dong Yuexian, menggendong gadis kecil itu ke dalam pelukannya, wajah tuanya penuh dengan cinta. Ayo, buat kakek tersenyum. Saat ini, setiap orang memiliki ilusi. Tampaknya orang tua ini sangat kesepian. Sangat bersemangat dan penuh kasih sayang. Setelah waktu yang lama, pria tua berjubah hitam itu mengembalikan gadis itu kepada Dong Yuexian dan berkata, hargai orang-orang di sekitarmu, karena terkadang, begitu kamu merindukan atau kehilangannya, kamu tidak akan pernah menemukannya kembali. Dong Yuexian melirik ke arah iblis itu, lalu ke arah gadis kecil itu, lalu membungkuk dan berkata, terima kasih atas ajaran pendahulu. Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah dan muncul di langit dalam sekejap, mengamati kerumunan dan bertanya, tahukah kalian mengapa? Apakah lelaki tua itu membiarkan kalian membuat pilihan? Semua orang menggelengkan kepala. Karena ujian dari ibu kota ajaib adalah lahirnya sebuah kehidupan kecil. Dengan kata lain. Kecuali kelahiran kehidupan kecil, tidak ada cara untuk membuat iblis hidup kembali. Pria tua berjubah hitam itu menjelaskan. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tak heran jika ibu kota ajaib banyak berubah saat gadis kecil ini lahir. Ketika Anda diminta untuk membuat pilihan, sebenarnya saya ingin melihat bagaimana Anda akan memilih. Jika Dong Yuexian memilih untuk membawa anak itu ke dalam perutnya dan meninggalkan kota ajaib, meskipun ibu dan anak perempuannya bisa selamat, orang lain akan selalu terjebak di sini hingga mereka mati karena usia tua. Dan jika dia memilih untuk tinggal dan menghadapi keputusasaan ini bersamamu, maka keputusasaan terakhir akan menjadi harapanmu untuk meninggalkan kota ajaib itu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Dong Yuexian. Kegigihan Dong Yuexian, kekeras kepalaan Dong Yuexian, dan perasaan terhadap setan batin telah menyelamatkan mereka. Hah! Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, lalu dua aliran cahaya menyambar dan jatuh di depan semua orang. Inilah arti sebenarnya dari dua makna yang mendalam. Kristal asal Arti sebenarnya dari makna yang mendalam adalah hukum kematian dan hukum kehidupan. Kristal asli memiliki enam aura. Kematian melambangkan keputusasaan, kehidupan melambangkan harapan. Kristalisasi asal-usul adalah kondensasi kekuatan asal-usul langit dan bumi, dan itu mewakili semua hal. Ini hadiah untukmu. Terima saja, lalu tinggalkan kota ajaib itu, dan jangan pernah kembali lagi. Karena ujian berikutnya akan berbeda lagi. Kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil mengangkat tangannya sedikit ke langit, dan di puncak gunung, gerbang batu yang menghilang akhirnya muncul. 4.764 Qin Fei mengangkat sekelompok orang dan menatap simen di puncak gunung. Untuk sementara waktu, ada banyak perasaan. Kalau bukan karena iblis hati dan Dong Yuexian yang melahirkan gadis kecil ini, siapa sangka ujian macam apa ini yang akan datang? Gadis, terima kasih telah menyelamatkan ayahku, ibuku, dan semuanya terlebih lagi. Setan itu memandang gadis kecil itu dan bergumam. Benar saja, dia adalah putrinya, yang telah melakukan hal besar sejak dia lahir. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan dua kebenaran mendalam serta kristal asal mula jatuh di tangannya, lalu menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata, terima kasih. Pergi. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dengan sepatah kata darimu, seribu tahun sama seperti setahun. Seribu tahun itu seperti setahun. Qin Fei yang tertegun sejenak, tetapi tanpa berpikir jernih, dia menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Iya. Semua orang mengangguk. Melangkah ke puncak gunung satu demi satu, berdiri di depan gerbang batu, melihat sekeliling. Sejujurnya, melihat kota ajaib ini hari ini, saya tiba-tiba merasa sedikit sedih. Orang gila itu memamerkan giginya. Jika kamu tidak menyerah, kamu bisa tinggal dan berteman dengan orang tua itu. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum. Minggir. Saya belum menikah dan punya anak. Anda akan berada di sini perlahan-lahan, menunggu orang berikutnya yang ditakdirkan. Itu akan terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Orang gila itu melotot ke arah orang tua berjubah hitam, lalu langsung masuk ke gerbang batu. Selamat tinggal. Qin Fei Yang dan yang lainnya tersenyum pada lelaki tua berjubah hitam itu dan memasuki simen satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya lelaki tua berjubah hitam yang tersisa di area ini. Kehidupan kecil itu sungguh hebat, dan telah menciptakan dunia yang begitu hidup. Dan selanjutnya. Bisa jadi orang itu bernasib baik, tapi bisa juga sial. Orang tua berjubah hitam itu bergumam dan perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Di luar. Pulau terisolasi. Sekelompok orang berjalan keluar dari simen, berdiri di sebuah pulau terpencil, dan menatap langit berbintang di luar. Rasanya seperti berada di dunia yang jauh. Apakah kamu masih berani masuk lagi? Serigala bermata putih menunjuk ke arah simen dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan masuk jika aku terbunuh. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Ini bukan lagi masalah yang dapat dipecahkan oleh pedang segala kejahatan. Ini semua tentang keberuntungan dan semoga berhasil. Serigala bermata putih itu menggonggongkan giginya, atau di masa depan, ketika Xiaosi mengtumbuh dewasa, biarkan dia datang lagi. Bagaimanapun, wali ini adalah separuh dari kakeknya. Gulungan. Setan dalam diri menatap Serigala bermata putih. Dong Yuexian juga marah, bisakah kamu tidak menipu putriku? Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum. Tidak peduli apapun, semua orang hidup. Tunggu. Mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan itu? Tiba-tiba, orang gila itu mengerutkan kening. Awalnya ada kekuatan yang kuat di sini, tetapi sekarang saya tidak bisa merasakan apapun. Sepertinya tidak. Serigala bermata putih itu menjelma menjadi tubuh sungguhan, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke langit. Sekalipun aku meninggalkan pulau itu, aku tidak merasakan kekuatan itu. Seharusnya ini ada hubungannya dengan lulusnya kita dalam ujian di Ibu Kota Sihir. Long Chen tersenyum sedikit. Sekelompok orang jatuh ke punggung Serigala bermata putih satu demi satu. Orang tua, nanti ada saatnya. Serigala bermata putih itu tertawa dan terbang keluar bersama sekelompok orang. Pelankan langkahmu. Anginnya kencang, jangan dinginkan putriku. Setan itu meraung tergesa-gesa. Hukum kehidupan dan kematian adalah makna sebenarnya dari tubuh, bagaimana bisa begitu rapuh. Serigala bermata putih itu terdiam. Benarkah itu perut bayi? Jangan bicara omong kosong, biar kamu pelan-pelan saja. Kata setan itu dengan marah. Bagus, bagus. Kamu ingin menjadi seorang ayah sekarang? Kamu yang terbesar, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Serigala bermata putih tidak berdaya dan melambat lebih dari setengahnya. Dan gadis kecil itu tidak takut sama sekali. Menatap lautan bintang yang tak berujung ini, mata kecilnya berputar-putar dan dia tersenyum bahagia. Apakah mereka sekelompok Kinfei Yang? Sepertinya itu mereka. Begitu cepatnya mereka keluar dari ibu kota iblis. Bagaimana situasinya? Kenapa ada bayi lagi? Jauh sekali. Binatang buas di laut itu mendapati sekelompok orang Kinfei Yang, dan segera bergegas keluar dari laut, menatap sekelompok orang itu dengan curiga. Halo semuanya. Orang gila itu melambaikan tangan sepanjang jalan. Cukup mudah. Orang-orang ini sungguh bukan orang biasa. Saat kalian memasuki ibu kota sihir, kalian semua bisa mundur. Sekelompok binatang buas tercengang, mengerumuni mereka, dan mulai berkicau meminta keterangan. Atas binatang buas tersebut, kini sekelompok orang pun sangat mengemarinya. Sebab, jika bukan karena bantuan para binatang buas itu, mereka tidak akan bisa memasuki ibu kota sihir itu sama sekali. Yaitu, ketika si gila, serigala bermata putih, sedang mengobrol dengan sekelompok binatang buas, Kinfei Yang, Longchen, dan Lu Jiajin berbalik dan melihat ke pulau terpencil di tepi laut. Saat ini, melihat pulau itu lagi, rasanya berbeda. Ada rasa sepi dan sunyi. Mungkin pulau terpencil ini sama dengan penjaga ibu kota sihir. Longchen melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum menyapu dan terbang ke laut di depan. Kekuatan itu muncul lagi, menghalangi kekuatan hukum. Empat area terlarang. Kota ajaib adalah yang paling menakutkan. Longchen tersenyum. Iya. Tetapi keberuntungan dan kesempatan juga merupakan yang terbesar. Lu Jiajin mengangguk. Gila, selamanya. Kinfei Yang bergumam sambil menatap serigala bermata putih dan berkata, mari kita kembali dengan cara yang sama, pergi ke lima raja binatang buas, dan menghabiskan beberapa ribu tahun berikutnya dengan tenang. Sangat lelah. Tidak ingin mengambil risiko lagi. Lagi pula, keempat area terlarang sudah hilang semua, dan sekarang waktunya untuk berhenti dan beristirahat dengan baik. Waktu berlalu cepat. Enam bulan telah berlalu. Setan hati duduk di punggung serigala bermata putih sambil menggoda gadis kecil itu. Tapi tiba-tiba, gadis kecil itu berdiri sendiri. Setan dalam hati pun terkejut, lalu buru-buru berteriak, lihat, lihat, putriku sudah berdiri sendiri. Semua orang langsung berkumpul. Gadis kecil itu, setelah terbiasa beberapa saat, dia segera mulai pergi sendiri. Setan dalam diri pun tergesa-gesa mengikutinya, dan jatuh membungkuk, karena takut jatuh dari punggung serigala bermata putih itu. Ibu, ibu. Gadis kecil itu terhuyung-huyung ke tubuh Dong Yuexian, mengulurkan tangan kecilnya, dan berteriak seperti susu. Ini. Dong Yuexian tercengang. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa menelepon orang. Ibu mertua ini hampir meluluhkan hatinya. Enam bulan lagi telah berlalu. Gadis kecil itu dapat berlari di punggung serigala bermata putih. Berbicara dengan lancar. Ayah, ibu, berteriak sangat jelas. Dandan kecil, kemarilah, kemo daddy. Orang bila itu memberi isyarat. Oke. Gadis kecil itu segera mencarinya. Sudah kubilang, jangan panggil siao Dandan. Wajah iblis itu menjadi gelap. Mengapa tidak? Dandan, betapa bagus kedengarannya. Serigala bermata putih itu tertawa. Dandan kecil adalah julukan yang diberikan kepada gadis kecil itu oleh serigala bermata putih. Setan hati dan Dong Yuexian tentu saja tidak setuju, tetapi tidak mungkin, serigala bermata putih akan berteriak seperti itu. Setelah waktu yang lama, semua orang mengikutinya. Kedengarannya bagus. Aku katakan padamu, jika siaosi sudah besar nanti, aku pasti akan memarahimu. Setan dalam diri menatap serigala bermata putih. Tegur saja. Apa masalahnya? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Feiyang duduk di hadapan orang gila itu, dan melambaikan tangan kepada gadis kecil itu, Dandan kecil, kemarilah dan temui ayah Qin. Gadis kecil itu kembali berlari ke pelukan Qin Feiyang dengan gembira, lalu menggigit daddy Qin sambil berteriak kegirangan. Setan hati memandang Qin Feiyang, yang juga dikenal sebagai siao Dandan, dan menatap Dong Yuexian dengan putus asa. Biarkan mereka pergi. Dong Yuexian juga sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat gadis kecil itu, wajahnya penuh senyum. Adapun ayah Mo, ayah Qin. Ini juga menjadi perhatian serigala bermata putih. Meninggalkan ayah yang sudah tua, ayah kedua, ayah ketiga. Gara-gara daddy Mo, daddy Qin panggil kayak gitu, tinggi rendahnya sama aja. Tetapi, ucapan gadis kecil itu kepada serigala bermata putih agak kasar, ayah serigala. Namun serigala bermata putih tidak keberatan. Ya, perlahan-lahan. Setan hati itu mengamati apa yang ditemukannya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, memperhatikan gadis kecil itu dengan saksama, dengan sedikit rasa curiga di matanya. Apa yang sedang kamu lihat? Dong Yuexian bingung. Tidak, apakah kamu tahu bahwa siaosi tidak tumbuh dewasa? Setan itu mengerutkan kening. Tidak panjang. Sekelompok orang terkejut dan memandang gadis kecil itu. Lihat, meskipun dia bisa melompat, ukurannya hampir sama dengan saat dia baru lahir. Tidak masuk akal, sudah setahun. Dia berusia satu tahun. Setan itu langsung menjadi cemas dan bergegas menghampiri gadis kecil itu untuk mengamatinya dengan saksama. Ketika Dong Yuexian mendengar ini, dia segera berlari dan berkata, Putriku, jangan menakuti ibumu. Diingatkan oleh setan seperti ini, Kin Fe Yang dan yang lainnya memandang gadis kecil itu dan akhirnya melihat beberapa petunjuk. Memang benar begitu. Selama setahun terakhir, hanya ada sedikit perubahan dalam ukuran. Itu sebenarnya tidak lama. Ada apa? Setelah konfirmasi, setan pun panik. Jangan panik. Sekarang dia baru berusia satu tahun, kita lihat saja nanti. Kin Fe Yang dan yang lainnya dengan cepat menenangkannya. Namun mereka juga bingung. Apa yang terjadi di sini? Masuk akal jika bayi yang tumbuh hingga berusia satu tahun pasti bisa mengangguk lebih banyak atau lebih sedikit. Waktu berlalu cepat. Satu tahun lagi berlalu. Sekarang Xiaosi berusia dua tahun. Dia berbicara dengan sangat lancar, dan lengan serta kakinya yang kecil juga sangat kuat, dan dia dapat melompat setinggi dua atau tiga meter. Namun, ukurannya masih sama seperti sebelumnya. Itu sebenarnya tidak lama. Para iblis dan Dong Yuexian menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya tanpa daya. Apa masalahnya? Ayah, ibu, apa yang membuat kalian panik? Jika tidak tumbuh, ia tidak tumbuh. Itu juga bagus. Xiaosi tidak takut sama sekali, dia mengikat dua ekor kuda, dan terus melompat di depan semua orang. Jangan bicara omong kosong. Dong Yuexian menahan Xiaosi dalam kesusahan. Jangan khawatir. Kin Fe Yang menenangkan dan melepaskan pikiran spiritualnya, menyelimuti gadis kecil itu. Ya, segera. Dia menemukan ada kekuatan lemah yang mengalir dalam tubuh gadis kecil itu. Kekuatan ini tidak hanya terintegrasi ke dalam kekuatan darah gadis kecil itu, tetapi juga tulang-tulangnya, kelima organ dalamnya, dan bahkan seluruh tubuhnya. Tampaknya itu adalah kekuatan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Kin Fe Yang mengerutu. Apakah ini berhubungan dengan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian? Ketika yang lain mendengar gerutuan Kin Fe Yang, mereka semua melepaskan pikiran spiritual mereka dan memeriksa situasi gadis kecil itu. Hasilnya sama dengan Kin Fe Yang, dan mereka menemukan kekuatan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Aku tahu ini, aku seharusnya tidak membiarkan orang tua itu menyatukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam ke dalam tubuh Xiaosi. Dong Yuexian sangat cemas. Jangan khawatir. Dia pasti tidak akan menyakiti Xiaodandan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menatap Kin Fe Yang dan bertanya, Apakah kamu masih ingat kalimat yang dikirim lelaki tua itu kepada kita sebelum dia pergi? Bicara. Kin Fe Yang terkejut, dan mencoba mengingat. 4.765 Semua orang menundukkan kepala dan mengenang. Sebagai penjaga ibu kota iblis, kalimat terlampir sama sekali tidak mungkin sederhana, pasti ada misteri yang tersembunyi. Tiba-tiba, Kin Fe Yang menepuk kepalanya, menatap orang gila itu dan bertanya, Apakah seribu tahun seperti setahun? Ya, orang gila itu menganggup berulang kali dan berkata, Saya sedang memikirkannya saat itu, tetapi saya tidak menyadarinya, jadi saya mengabaikannya. Saya juga. Kin Fe Yang menganggup. Saat itu dia berpikir mungkin itu perasaan Sang Wali. Namun sekarang setelah saya pikirkan lagi, seharusnya ada hal lain di dalamnya. Namun apa makna mendalam ini? Apakah ini terkait dengan kelainan Xiaodandan saat ini? Setan hati itu menatap Serigala bermata putih dan berkata, Saudara Serigala, mari kita kembali ke kota iblis dan menanyakan detailnya. Kamu gila. Sebelum pergi, dia berkata secara langsung, Jangan pernah kembali lagi. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Dan juga mengatakan bahwa tes berikutnya akan berubah. Jadi kembalilah, itu artinya mati. Tetapi saya tidak bisa hanya melihat putri saya tumbuh dewasa. Setan dalam diri meraung, gelisah. Xiaosi sangat bijaksana dan menatap iblis dalam hatinya dan menghiburnya, Ayah, jangan khawatir, dandan pasti akan tumbuh dewasa. Itu bukan dandan, itu Xiaosi. Mengapa kamu menyebut dirimu dandan? Setan ingin menangis tanpa air mata. Benar-benar tersesat oleh Serigala bermata putih dan orang gila. Ayah Kin, Ayah Mo, Ayah Serigala, bukankah mereka semua memanggilku seperti itu? Gadis kecil itu tertawa polos. Mendengar ini, iblis dalam diri mereka menatap marah ke arah ketiga Kinfei Yang. Kinfei Yang tersenyum dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memandang semua orang dan bertanya, kalian bilang, milenium ini seperti setahun, apakah kalian berbicara tentang dandan? Apa? Semua orang tercengang. Seribu tahun itu seperti setahun. Maksudnya, butuh waktu seribu tahun sebelum dia bisa tumbuh sampai berumur satu tahun. Kinfei Yang menebak. Ini. Semua orang saling memandang. Apakah itu begitu misterius? Lagipula, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Jangan katakan itu, itu sangat mungkin. Karena dandan berbeda dengan anak-anak lainnya. Dia lahir di kota ajaib, dan dia juga mengintegrasikan makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, jadi dia menjadi unik. Long Chen mengangguk. Setan dalam diri mendengarnya dan menatap Dong Yuexian. Dong Yuexian juga tidak bisa mengambil keputusan. Kinfei Yang bertanya, bagaimana dengan ini? Mari kita tunggu seribu tahun lagi untuk melihat apakah ini benar. Jika dandan belum berkembang, aku akan menemanimu ke kota ajaib dan melakukan perjalanan lagi. Bagus. Setan hati itu mengerang sebentar lalu mengangguk. Sungguh. Agak tidak rasional untuk kembali ke ibu kota sihir sekarang. Memu kau. Puluhan tahun telah berlalu. Pada gadis kecil itu sungguh-sungguh meneguhkan kalimat yang sudah seperti hari selama puluhan tahun itu. Ukurannya hampir tidak panjang. Kamu sudah kembali. Di pulau. Ketika sekelompok orang Kinfei Yang muncul, kelima raja binatang itu mengira itu adalah ilusi, dan berjalan keluar dari gua dengan curiga. Ketika dia melihat sekelompok orang itu, ekspresinya cukup terkejut. Ya. Aku akan merepotkanmu lagi. Kinfei Yang tersenyum. Mustahil. Berapa tahun ini? Sang unikon tidak mempercayainya. Orang lain tidak akan berpura-pura menjadi orang seperti ini. Apa maksudmu? Kami tidak diterima. Serigala bermata putih tidak senang. Bukan itu maksudnya. Sejujurnya. Mendengar berita bahwa kau berhasil memasuki kota ajaib, kami tidak pernah menyangka kau bisa keluar hidup-hidup. Jalan unikon. Sudut mulut semua orang berkedut. Ternyata itu kutukan untuk mati. Kaisar tidak mengutukmu. Karena ibu kotanya yang ajaib, siapapun akan berpikir begitu. Jalan unikon. Kerumunan itu menganggup dan berkumpul di halaman. Kuda poni kecil. Begitu gadis kecil itu mendarat, dia bergegas menghampiri unikon itu. Iya. Sang unikon terkejut, mengapa ada anak kecil? Pada saat yang sama. Wajah Dong Yuexian berubah, dan dia memeluk gadis kecil itu dengan cepat, seperti unikon yang meminta maaf, dan berkata, Maaf, anak itu tidak punya aturan. Ini anakmu. Sang unikon pun tercengang. Iya. Dong Yuexian menganggup dan menatap gadis kecil itu, ekspresinya penuh dengan rasa sayang. Ini. Kelima raja binatang saling berpandangan. Pergi ke kota ajaib, ada anak-anak juga. Apakah kota ajaib ini surga? Kalau tidak, bagaimana mungkin iblis hati dan Dong Yuexian masih ingin melahirkan anak di kota iblis? Apakah anda ayah dari anak ini? Sang unikon menatap setan-setan itu lagi. Omong kosong. Saya bukan ayahnya, siapa ayahnya? Kata setan itu dengan marah. Ehem. Sang unikon terbatuk kering dan menyeringai, Kaisar ini tidak bermaksud begitu, ini sungguh aneh. Kuda poni yang cantik sekali. Gadis kecil itu melambaikan tangan kecilnya, matanya bersinar terang. Kaisar adalah unikon, bukan kuda poni. Kata unikon itu dengan wajah hitam. Kamu adalah kuda poni. Gadis kecil itu berteriak. Terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu, anak kecil. Sang unikon mendengus dingin, menatap kelompok kinfeyang dan bertanya, Tempat seperti apa leluhur iblis itu? Semua orang saling berpandangan, dan ekspresi mereka penuh ketakutan. Orang gila itu mengeluarkan kendi berisi ramuan ajaib, menuangkannya dengan deras, dan mendesah, Itulah tempat yang tidak ingin kau kunjungi lagi setelah kau pergi. Apakah itu berlebihan? Kamu memiliki pedang segala kejahatan. Lima raja binatang terkejut. Pedang segala kejahatan tak berguna di sana. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lima raja binatang terkejut sekali lagi, Bahkan pedang segala kejahatan pun tidak berguna. Cukup beritahu kami apa situasinya. Black Hawk merasa penasaran. Tidakkah engkau berusaha memahami makna mendalam dari hukum itu? Orang gila itu tertegun dan bertanya dengan curiga. Prinsip makna mendalam dapat dipahami kapan saja, Jangan khawatir tentang momen ini. Lima raja binatang melambai. Situasi di ibu kota iblis bahkan lebih menarik bagi mereka. Baiklah. Kalau begitu, ceritakan saja kepadamu. Si gila itu tersenyum. Dan Dong Yuexian membawa gadis kecil itu dan pergi bermain di tepi sungai. Waktu telah lama berlalu. Ternyata ini adalah kota ajaib, sungguh kejam. Lima raja binatang terkejut. Siapa yang mengira bahwa ujian semacam itu akan ada di kota ajaib? Mereka masih berpikir apakah mereka bisa menemukan kesempatan untuk masuk setelah mereka mendapatkan situasi di ibu kota sihir, tetapi sekarang mereka mendengar apa yang dikatakan orang gila, mereka tidak berani masuk. Ini takdir. Kadang-kadang, Anda harus percaya pada takdir. Si kura-kura hitam menoleh ke arah gadis kecil yang sedang bermain di tepi sungai, lalu tersenyum. Ya, semua orang mengangguk. Takdir terkadang sangat aneh. Itu juga tidak dapat diprediksi. Tapi tak peduli apa, keluarlah hidup-hidup. Ayo kita lakukan, kalian istirahat saja, kita akan terus mundur. Lima raja binatang besar tersenyum dan bangkit dan kembali ke gua. Sekarang akhirnya gratis. Serigala bermata putih itu sedang berbaring di atas rumput dengan kepalanya disangga oleh tangannya, menatap langit berbintang yang mempesona, ekspresinya sangat nyaman. Ya, Kinfei yang mengangguk, lalu merenung sejenak, dan tersenyum, tetapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Masalah ini, kamu harus menyusahkan leluhur Dao, lelaki tua berdarah. Apa? Leluhur Dao, lelaki tua berdarah, memandang Kinfei yang dengan curiga. Harta karun monyet iblis bertelinga enam. Kata Kinfei. Ya, saya hampir lupa. Serigala bermata putih itu bangkit dan berkata sambil tersenyum, aku akan pergi bersama. Harta karun monyet iblis bertelinga enam tidak hanya berisi tiga makna mendalam, tetapi juga sejumlah besar ramuan suci. Anda tidak bisa melewatkannya begitu saja. Anda. Jangan pergi lagi. Dengan kecepatanmu, itu hanya akan menambah kekacauan pada kita. Dao Zu membenci. Dasar bocah tua yang mengambang, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Itulah awalnya. Kita bisa terbang di kehampaan sendirian, bagaimana denganmu? Dao Zu bertanya. Saya juga bisa. Kamu tidak perlu membantuku. Kata Serigala bermata putih. Lalu berapa lama kamu bisa terbang? Dao Zu bertanya lagi. Serigala bermata putih itu tampak kaku. Memang benar begitu. Kalau tidak ada putri duyung, dia hanya bisa terbang paling lama setengah hari. Jadi kamu tidak ingin mengacaukannya. Leluhur Dao melambaikan tangannya sambil berwajah jijik. Serigala bermata putih itu tiba-tiba kehilangan minat. Orang gila itu telah melihat Serigala bermata putih itu, dan tiba-tiba berkata, Kintua, bukankah maksudmu bahwa ketika kamu datang ke alam rahasia, kamu akan menyamai saudara Serigala dan Longkin? Bukankah ini hanya kesempatan yang siap? Iya. Kintua yang terkejut. Biarkan saja mereka pergi bersama. Ngomong-ngomong, Serigala bermata putih dan Huo Wu bisa terbang di udara. Orang gila itu berkata dalam hati. Itu tidak bagus. Meskipun aman di Laut Barat, Laut Utara, Laut Timur. Kintua yang ragu-ragu. Laut Utara adalah wilayah kekuasaan sepuluh raja binatang teratas. Apa yang kau takutkan? Mungkin sekarang, binatang buas di perairan Utara sama dengan binatang buas di perairan Barat. Mereka tidak hanya tidak akan menyerang kita, mereka malah akan membantu kita. Sedangkan untuk Laut Timur, meskipun itu adalah wilayah Monyet Iblis Bertelinga 6, sekarang Monyet Iblis Bertelinga 6 itu ada di tangan kita, dia masih berani membiarkan adik di bawah ini menargetkan kita. Transmisi suara orang gila. Itu masuk akal. Kint Fe yang mengerutu. Saya pikir bahkan leluhur Dao dan lelaki tua itu tidak pergi, dan membiarkan mereka bertiga pergi sendiri, sehingga mereka dapat saling berhadapan dengan jujur tanpa ada orang lain yang hadir. Kata orang gila. Kalau begitu tanyakan pada Xia Longchen. Serigala bermata putih dan Huo Hu secara alami acuh tak acuh, tetapi Long Kin harus mendapatkan persetujuan Longchen. Bagaimanapun juga, kakak tertua adalah ayahnya. Baris. Orang gila itu menganggup dan memberitahu Longchen secara diam-diam. Ketika Longchen mendengar ini, ekspresinya tertegun sejenak, dan dia berkata dengan wajah muram, Aku tahu kamu tidak bermaksud baik. Aku tidak setuju. Perasaan mereka wajar, dan tidak seorang pun boleh ikut campur. Orang gila itu dan Kin Fe yang saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum. Jika Anda campur tangan, maka saya pasti akan menentangnya. Jika mereka memang takdir, mereka masih bisa bersama tanpa campur tangan pihak luar. Jika tidak, percuma saja pihak luar ikut campur. Longchen berkata dalam hati. Ayo kita lakukan. Orang gila itu menganggup, lalu mengangkat kepalanya menatap leluhur Dao, lelaki tua itu, dan berkata, Kalau begitu, kau akan sangat susah. Tidak apa-apa, ini hanya sekadar tugas. Pak Tua Sue melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu menatap Kin Fe yang, dan berhenti berbicara. Kin Fe yang menyadarinya, namun pura-pura tidak melihatnya, lalu menatap Mos Yaoke. Mos Yaoke melambaikan tangan kecilnya, dan sisa jiwa monyet iblis bertelinga enam pun muncul. Menunggu kabar baikmu. Kin Fe yang memandang keduanya dan tersenyum sedikit. Leluhur Dao mencengkram sisa jiwa monyet iblis bertelinga enam, lalu terbang menjauh, terbang keluar pulau bagai kilat. Orang tua itu mendesah kecewa, lalu segera mengikutinya. Empat ribu tujuh ratus enam puluh enam. Melihat ketiga orang itu pergi, orang gila itu menoleh untuk melihat Kin Fe yang, dan berkata, Apakah kamu memperhatikan tatapan mata orang tua itu? Ya. Kin Fe yang mengangguk. Orang tua berdara itu jelas menginginkan kristal asal tingkat tertinggi itu. Bukankah kau bilang kalau kau mendapatkan satu lagi, kau akan mempertimbangkan untuk memberikannya padanya? Kenapa kau tidak mengatakan apapun sebelumnya? Orang gila itu curiga. Lalu apakah kau tahu mengapa aku mengatur agar patua darah dan leluhur Dao mengambil harta karun monyet monster bertelinga enam? Kin Fe yang bertanya balik. Ya. Aku juga penasaran. Untuk masalah sepenting ini, aku harus melepaskan Xiao Ke jika aku ingin pergi. Mengapa leluhur Dao dan patua darah harus pergi sendiri? Apakah kamu tidak takut pada mereka, yang benar dan yang salah? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Saya hanya ingin melihat, apakah mereka akan berperilaku seperti Yin dan Yin. Artinya, ini adalah ujian bagi mereka. Jika kalian tidak berpikir matang-matang, dan kembali membawa harta karun itu, aku tidak hanya akan membebaskan mereka dari sumpah darah, tetapi juga memberikan kristal asal tingkat tertinggi kepada lelaki tua berdarah itu. Kin Fe yang tersenyum ringan. Ternyata memang begitu. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangguk, dan berkata dengan curiga, di mana leluhur pedang itu. Kali ini, kita tidak mendapatkan kristal asal usul pamungkas kedua. Ini kuncinya. Karena aku tidak mendapatkan kristal sumber pamungkas kedua, dibandingkan dengan lelaki tua itu, leluhur Dao lebih cenderung mempermainkan kita. Jika memang begitu, maka dia pasti akan menemukan cara untuk membuju lelaki tua itu agar mau pergi bersamanya. Kata Kin Fe. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, lelaki tua itu tidak setuju dengan darah, dan tidak ada cara untuk mengambil leluhur pedang. Bagaimanapun, leluhur pedang lebih kuat darinya. Jadi, Kin Fe yang menoleh ke arah Mo Xiaoke, lalu berkata sambil tersenyum, Xiaoke, aku merepotkanmu untuk pergi ke sana juga. Awasi saja mereka, jangan sampai ketahuan. Saya tidak ingin melakukan tugas. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya. Patuhlah. Pada saat itu, aku akan memberimu satu lagi arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Kin Fe yang tersenyum. Apakah aku satu-satunya yang peduli dengan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Mo Xiaoke tersenyum bangga, tetapi sebelum semua orang bisa berbicara, dia berkata, tentu saja, pergilah sekarang juga. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di ujung laut. Gadis ini, Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan menjadi penggemar uang kecil. Jika Mo Xiaoke ikut, kau bisa benar-benar lega. Leluhur pedang itu baik-baik saja jika dia tidak bermain trik. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan kristal esensi pamungkas, setidaknya dia bisa mendapatkan kembali tubuhnya yang bebas. Tetapi jika dia berani bermain trik, itu adalah tanggal kematiannya. Kemudian, Kin Fe yang mengeluarkan hukum kehidupan yang diberikan kepada mereka oleh wali, arti sebenarnya dari hukum kematian. Setelah merenung sebentar, Kin Fe yang menyampaikan makna sebenarnya dari hukum kehidupan kepada iblis hati. Apa yang kamu lakukan untukku? Setan-setan itu mencurigakan. Aku tidak memberikannya padamu, berikan saja padanya. Kin Fe yang memandang Dong Yuexian yang sedang menemani anaknya di tepi sungai. Kamu yakin? Setan hati mengambil arti sebenarnya dari makna yang mendalam dan bertanya. Tentu. Pada awalnya, kedua kebenaran mendalam ini, termasuk kristal asal tingkat tertinggi, seharusnya menjadi milik kalian berdua. Bagaimanapun, kalian berdualah yang melahirkan Xiao Dandan, dan biarkan semua orang lulus ujian. Tetapi keegoisan, setiap orang memilikinya. Anda harus tahu, apa arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Dinasti pusat memiliki satu hukum terkuat lagi, makna sebenarnya, dan bagi kami, itu lebih merupakan ancaman. Mo Wu Sendau. Jika Dong Yuexian bukan putri dinasti tengah, putri kaisar, atau cucu kerajaan Tuhan, tidak peduli berapa banyak yang bisa dia berikan. Tetapi saya tidak menduganya. Terkadang, seseorang harus egois atau sedikit egois. Ini bukan hanya untuk semua orang di sini, tetapi juga untuk miliaran makhluk di alam awan surgawi, neraka dunia bawah, alam kuno, kin besar, dan benua yang terlupakan. Ada juga empat benua kerajaan Tuhan. Beban menjaga makhluk-makhluk ini kini juga ada pada mereka. Oleh karena itu, tidak mudah untuk dirawat. Sekali Anda kalah, itu akan menjadi pemandangan kehidupan yang penuh bencana. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya tentu saja mendukung Anda. Setan itu menatapnya dengan pandangan kosong. Sepertinya sekarang, jika dia punya anak dengan Dong Yuexian, dia akan seperti kerajaan Tuhan, dan menjelaskan begitu banyak hal kepadanya. Apakah ini meragukan posisinya? Saya hanya takut Anda salah paham. Qin Fei Yang tersenyum. Setan dalam diri memutar bola matanya, berdiri dan menatap ke arah orang-orang, lalu berkata, Dengar baik-baik, apapun yang terjadi di masa depan, aku, setan dalam diri, akan selalu mendukung kalian. Semua orang saling tersenyum. Jangan ragukan lagi. Para iblis menatap Qin Fei Yang, lalu dia tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak. Setelah itu, dia berlari ke Dong Yuexian dalam beberapa langkah dan menyerahkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam itu padanya. Mengapa? Dong Yuexian sedikit terkejut. Untukmu. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Mengapa Anda tidak ingin mengirimkannya sekarang? Jalan setan batin. Dong Yuexian kembali sadar, melirikin Fei Yang dan yang lainnya, dan bertanya, Apakah kalian yang mengambil inisiatif? Tidak. Mereka menawarkannya kepadaku. Setan itu menggelengkan kepalanya. Dong Yuexian mendengarnya dan melihat arti sebenarnya dari hukum kehidupan, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Apa artinya? Setan-setan itu mencurigakan. Ibu, permata ini sangat indah, mengapa ibu tidak menginginkannya? Ibu tidak menginginkannya, lalu ibu menginginkannya. Gadis kecil itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setan hati berkata dengan wajah hitam, Xiaosi, katakan lagi, namamu Xiaosi, bukan Dandan, jangan tertipu olehmu, ayah Qin, ayah Mo, ayah Serigala. Saya suka saja. Gadis kecil itu menggoyangkan kaki kecilnya. Setan dalam hatinya tampak tak berdaya, lalu menatap Dong Yuexian dengan curiga, apa yang sedang kamu pikirkan. Saya sangat menginginkannya sebelumnya. Tapi sekarang, dengan Xiaosi, saya terlalu pesimis. Lagipula, Xiaosi telah memperoleh kebenaran mendalam tentang hukum kehidupan dan kematian, yang lebih berharga daripada hukum lainnya, dan aku merasa puas. Kamu harus mengembalikannya kepada mereka, jangan sampai itu memengaruhi hubungan kalian. Dong Yuexian tersenyum lembut. Apa? Para iblis menatap Dong Yuexian dengan kaget. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang kau lakukan menatapku seperti itu? Dong Yuexian tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang aku tahu bahwa kamu benar-benar seorang istri dan ibu yang baik. Kata setan itu sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menyukainya? Maka aku akan menjadi diriku yang dulu. Kata Dong Yuexian. Jangan-jangan-jangan, sekarang sudah baik-baik saja. Iblis itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, lalu memaksakan hukum kehidupan ke tangan Dong Yuexian, dan tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memberikan ayahmu hukum kebenaran yang terkuat? Jika kamu tidak menginginkannya, berikan padanya, sedangkan untukku. Mengenai hubungan mereka, kamu dapat yakin bahwa bahkan jika aku menamparkan wajah mereka, mereka tidak akan memalingkan wajah mereka kepada aku. Setan kecil, datanglah dan coba lihat apakah kakak akan memalingkan wajahmu kepadamu. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menatap jantungnya. Terlalu malas untuk peduli padamu. Iblis itu menatapnya dengan tatapan kosong, memegang Xiaosi di satu tangan dan Dong Yuexian di tangan lainnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli apapun, orang tuamu tetap harus melewati panggung, kan? Terima kasih. Dong Yuexian meringkuk dalam pelukan Iblis hati. Hal konyol apa yang harusku katakan? Kau telah memberiku seorang putri yang cantik. Aku harus mengucapkan terima kasih. Setan dalam diri tersenyum sedikit. Melihat foto keluarga bertiga yang berpelukan, Qin Feiyang dan yang lainnya merasa iri. Foto itu terlalu hangat. Long Chen memandang Qin Feiyang dan putri Duyung, lalu tersenyum, jangan iri, kalian juga bisa. Putri Duyung itu tersipu. Qin Feiyang melirik putri Duyung, dan memang harus mempertimbangkannya, lalu dia menyerahkan arti sebenarnya dari hukum kematian kepada penguasa negara. Sang Tuan tercengang. Itu benar-benar memberinya arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Sudah kubilang sebelumnya, tapi tetap saja itu diberikan kepadamu, apakah kamu menginginkannya? Setelah Qin Feiyang berkata, dia membawa putri Duyung dan bangkit dan pergi. Mengapa kamu pergi? Aku tidak akan begitu cemas, sekarang aku akan punya bayi, kan? Serigala bermata putih itu tertawa. Qin Feiyang mengabaikannya. Sang penguasa tertegun sejenak, dan ketika sadar kembali, dia segera menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Anak ini sungguh keras kepala. Arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat, berikan jika Anda mengatakannya, tidak akan berhasil jika dia tidak mengambilnya. Tianjun, ambillah. Sang Dewa melemparkan makna sebenarnya dari hukum terkuat kepada Ji Tianjun. Ji Tianjun buru-buru mengangkat tangannya, meraih tangannya, melirik ke arah Tuhan, melihat ke bawah pada arti sebenarnya dari kerajaan, dan menggelengkan kepalanya, apakah kamu pikir kamu menyedihkan? Qin Feiyang tidak menginginkanmu, dan ayahku tidak menginginkanmu, jadi aku hanya bisa menerimanya. Adalah kamu. Jangan terlalu enggan. Anda bisa memberikannya kepada kami. Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping semuanya melolong dalam hati. Orang-orang ini sungguh tidak mengetahui berkat di dalam berkat. Mari kita bicarakan tentang Qin Feiyang dan Putri Duyung. Mereka tidak kembali ke halaman. Selangkah demi selangkah ke puncak gua tempat unikon berada. Berdiri di tepi tebing, Putri Duyung menatap ketiga setan di bawah, dengan sedikit rasa iri di matanya. Berikan aku waktu. Pada saat itu, aku pasti akan memberimu rumah yang lengkap. Qin Feiyang mengulurkan tangannya, dengan lembut memeluk pinggang Putri Duyung, dan berkata, Aku tahu kamu punya dunia di hatimu. Saya juga bersedia menunggu. Putri Duyung mengangguk. Segera. Setelah meninggalkan alam rahasia dan menguasai rahasia tertinggi, tibalah saatnya berperang dengan dinasti pusat. Pada saat itu, dunia akan damai. Ia pun bisa menemani wanita yang dicintainya, pulang ke kampung halaman, dan menjalani kehidupan yang telah lama dinantikan. 4.767 Memu Kau. 100 tahun telah berlalu. Leluhur Dao dan lelaki tua berdara itu bergegas sepanjang jalan, dan akhirnya memasuki perairan timur. Ini juga merupakan lokasi monyet iblis bertelinga enam. Harus mengatakan. Kecepatan yang belum ditekan memang cepat. Karena pada awalnya, serigala bermata putih memimpin semua orang, setiap kali menyeberangi sebidang lautan, butuh waktu lebih dari seratus tahun. Kalian berdua, apakah kalian bersedia? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah terkejut. Ini sepertinya suara monyet iblis bertelinga enam. Keduanya buru-buru menoleh ke samping, ke monyet iblis bertelinga enam yang telah dipenjara. Meskipun monyet iblis bertelinga enam itu hanya sisa jiwa, bagaimanapun juga, mereka kuat di alam baru, jadi keduanya tidak berani peduli. Bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia? Monyet iblis bertelinga enam jie jie berkata sambil tersenyum. Apa artinya? Leluhur Dao dan patu asue mengerutkan kening. Kamu menemani Kinfei yang dengan sekelompok orang, melewati empat daerah terlarang, dan mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang tidak ada yang ditemukan, apakah kamu benar-benar akan berdamai? Jelas sekali. Memasuki perairan timur dan kembali ke wilayahnya, monyet iblis bertelinga enam mulai berpikir dengan hati-hati. Ketika keduanya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, lalu keduanya terdiam. Berdamai. Tentu saja tidak didamaikan. Lupakan saja tentang leluhur Dao, lagi pula, aku benar-benar tidak menemukan kristal sumber pamungkas kedua, tapi orang tua, bagaimana denganmu? Kinfei yang dan yang lainnya ada di kota sihir, dan mereka telah mendapatkan kristal asal kelas tertinggi lainnya, tetapi dia telah melupakan janjinya kepadamu dan mengabaikanmu. Apakah kamu merasa nyaman? Saya pikir mereka memanfaatkanmu. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Orang tua berdara itu berkata dengan marah, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin dikatakan raja adalah kamu terlalu bodoh, kamu tidak tahu apakah kamu memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya, dan kamu selalu menunggu orang lain memberi kamu sedekah. Kamu pun tidak ingin memikirkannya. Itulah kristalisasi dari tingkat tertinggi dan asal mula tertinggi. Bagaimana mungkin manusia egois ini bersedia memberikannya kepadamu? Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Sarkasma di antara kata-katanya tidak disembunyikan sedikitpun. Diam! Leluhur dao berteriak dengan keras. Jauh dari malu menjadi marah. Tapi coba pikirkan, dia masih tidak mau mengganti raja biaya. Bagaimana? Mari kita bicara. Kata monyet iblis bertelinga enam sambil tersenyum. Kata-katanya penuh daya tarik. Tidak ingin membingungkan kita. Orang tua darah itu berwajah dingin. Mata leluhur dao berkedip, dan dia melambaikan tangannya, jangan khawatir, kamu bisa mendengarkannya dulu. Bos! Apa yang sedang kamu pikirkan? Monyet mati ini mendorong kita untuk menghianati Qin Fei Yang dan mereka. Kamu tahu kekuatan Qin Fei Yang, menghianati mereka adalah jalan buntu. Saya lebih baik tidak kehilangan hidup saya daripada kehilangan akar saya. Orang tua berdarah itu berteriak. Siapa yang bilang berhianat? Pokoknya jalan ini membosankan, lebih baik dengarkan saja apa katanya dan habiskan waktu saja. Dao Zhu terkekeh. Itu saja. Ayo kita lakukan. Orang tua darah itu menarik napas panjang. Pikiran-pikiran ini tidak dapat digerakkan, lagi pula, selain kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya, ada juga kendala sumpah darah. Monster monyet bertelinga liu menatap lelaki tua berlumuran darah itu, lalu menatap leluhur dao. Ada kilatan di matanya, dan dia tersenyum, bukankah kekhawatiran terbesarmu adalah sumpah darah? Sekarang setelah kau membebaskan raja, raja akan membantumu membebaskannya secara langsung. Sumpah darah. Apakah kau punya cara untuk mencabut sumpah darah itu? Leluhur dao dan lelaki tua berdarah itu terkejut, menatap monyet monster bertelinga liu dan bertanya. Kondisi ini, bagi mereka, memang memiliki godaan yang fatal. Tidak. Tetapi kekuatan raja agung itu cukup untuk melawan malapetaka. Selanjutnya, setelah sumpah darah dicabut, raja akan membantumu mendapatkan kristal asal tertinggi dan kristal asal tertinggi itu. Monyet iblis bertelinga enam itu tertawa. Leluhur dao dan lelaki tua berdarah terkejut. Tidak hanya sumpah darah yang bisa dicabut, tetapi juga kristal sumber pamungkas bisa diperoleh. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Bagaimana? Monyet iblis bertelinga liu bertanya sambil tersenyum. Dua kristal asli ada di tangan Qin Fei Yang, bagaimana Anda bisa membantu kami mendapatkannya? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu masih bisa mengalahkannya. Dao Zhu mencibir. Tentu saja raja ini tidak bisa mengalahkannya. Melihat lautan bintang ini, siapa yang berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkannya? Tapi kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa menggunakan otak kita. Musuh tidak harus berhadapan langsung, tetapi juga bisa mengalahkannya. Kata Monyet iblis bertelinga enam sambil tersenyum. Apakah kamu punya trik? Dao Zhu Curiga. Apakah Qin Fei Yang menginginkan arti sebenarnya dari arti sebenarnya di tangan Raja Agung? Kita benar-benar bisa mengubah pikiran kita mengenai hal ini. Selain itu, Raja ini memiliki sarana transfer ruang waktu. Selama kita merencanakan dengan hati-hati, apakah sulit untuk mendapatkan kristal asli. Monyet iblis bertelinga enam itu tersenyum. Mendengar itu, leluhur Dao terdiam. Orang tua berdarah itu pun patah hati. Tetapi, ketika dia memikirkan pedang segala kejahatan dan kekuatan pedang keyakinan, dia tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan gembira, menoleh untuk melihat leluhur pedang, dan berkata, Bos, jangan gunakan otakmu, orang-orang ini, kita tidak mampu membelinya. Nasihat. Saya sudah takut dengan pihak lain sebelum hal itu dimulai. Jika Anda tidak dapat memprovokasinya, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda belum mencobanya? Lagi pula, kau adalah level legendaris, level tertinggi yang mendominasi para dewa. Sekalipun mereka gagal, apakah mereka bersedia menghancurkanmu? Jangan memandang mereka dengan tatapan acuh-ta'acuh, tapi sesungguhnya aku berharap kamu akan meninggalkan dunia rahasia ini bersama mereka. Karena di dunia luar, kamu harus menjadi yang terkuat. Kata monyet iblis bertelinga liu. Bagaimanapun juga, kita harus membujuk leluhur dao dan lelaki tua berdarah. Jika tidak, dia tidak punya harapan untuk keluar dari masalah. Itu masuk akal. Hantu leluhur pedang mengangguk canggung. Hal ini membuat lelaki tua itu ketakutan dan berkata dengan cemas, Bos, jangan bodoh, lihatlah Raja Tengkorak di Pulau Bintang Tujuh, dan sepuluh Raja Binatang Buas teratas di ibu kota Binatang Buas, termasuk lima Raja Binatang Buas besar di perairan barat, yang mana yang tidak sopan kepada mereka. Tidakkah kamu pikir kamu lebih baik daripada Raja Tengkorak dan yang lainnya? Pupil mata dao zu mengecil. Itu juga masuk akal. Tetapi apa yang bisa Anda dapatkan dengan mengikuti mereka? Lebih baik mengambil risiko. Kau tahu, cepat atau lambat mereka akan meninggalkan dunia rahasia itu. Ketika mereka meninggalkan alam rahasia, di mana Anda akan menemukan sumber kristalisasi tertinggi. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Monyet iblis bertelinga enam itu melanjutkan hasutannya. Leluhur dao menatap monyet iblis bertelinga enam, dan apa yang dikatakan monyet mati itu masuk akal. Bepergian melalui empat daerah terlarang, mereka juga menemukan kristal asal-usul terbaik. Mungkin, hanya ada satu di seluruh lautan bintang. Jika Anda melewatkan waktu ini, tidak akan ada waktu kedua. Bos, jangan dengarkan omong kosongnya. Nasib lebih penting dari apapun. Lagi pula, apakah kamu tidak tahu karakter monyet mati ini? Sepuluh Raja Binatang Buas teratas di ibu kota Binatang Buas dan lima Raja Binatang Buas besar di perairan barat semuanya telah dihitung olehnya. Dia berbohong kepada kita sekarang, tujuannya adalah agar kita bisa menolongnya keluar dari masalah. Orang tua berdarah itu putus asa. Karena telah bersamanya sekian lama, dia tidak sanggup melihat leluhur dao menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Diam! Apa yang kamu tahu? Tujuan akhir dari perhitungan Raja-Raja Binatang Buas bukanlah untuk menyingkirkan kelompok kinfeyang. Ceritakan saja pada kalian. Pokoknya sekarang sudah masuk perairan timur. Selama Raja, sekarang dengan perintah, binatang buas di seluruh wilayah laut akan segera membunuhmu. Apakah kamu yakin bisa lolos dari kejaran dan pembunuhan begitu banyak binatang buas? Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir. Hati leluhur dao dan lelaki tua berdarah merasa ngeri. Dan juga, hanya Raja Ben yang tahu lokasi harta karun itu. Jika Raja tidak memberitahu Anda, Anda tidak akan pernah menemukannya. Bagaimana Anda akan kembali dan berurusan dengan kinfeyang dan yang lainnya? Kau pikir jika kinfeyang memintamu mengambil harta karun itu, itu artinya dia mempercayaimu? Tidak. Dia memperlakukanmu seperti tugas saja. Pikirkanlah, Mos Yaoke juga bisa terbang di kehampaan, dan kecepatannya lebih cepat darimu, mengapa tidak membiarkan Mos Yaoke datang dan membiarkanmu datang? Ini karena, Mos Yaoke, mereka benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai sebuah keluarga. Dan kalian hanyalah dua buah bidak catur yang berharga. Begitu Anda kehilangan nilai, mereka akan membuang Anda tanpa ragu-ragu. Monyet iblis bertelinga enam itu mencibir lagi dan lagi. Orang tua itu mengepalkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Meskipun begitu, dewa itu tidak akan sama sepertimu, seekor monyet mati, dan dia akan dijual olehmu saat itu, dan dia bahkan mungkin membantumu menghitung uang. Sangat keras kepala. Monster monyet bertelinga liu menggelengkan kepalanya dan melihat leluhur Dao lalu berkata, Pikirkan sendiri, Pak tua blut berbeda denganmu. Iya. Dao Zhu mengerutkan kening. Si tua berdarah pun memandang curiga ke arah monyet iblis bertelinga enam. Apa yang ingin dikatakan monyet mati ini? Kristal asli tingkat tertinggi, sekarang Kinfei yang memiliki dua di tangannya. Jika lelaki tua itu menunjukkan kesetiaannya, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal asal-usulnya. Tetapi kamu, jika kamu tidak bekerja sama dengan raja, kamu tidak akan pernah mempunyai kesempatan. Kata monyet iblis bertelinga liu. Jelas sekali. Dia mulai memulai lagi hubungan antara leluhur Dao dan lelaki tua berdarah itu. Karena dia melihatnya, Pak tua Sue tidak akan mengkhianati Kinfei yang dan yang lainnya, dan leluhur Dao jelas sedikit tersentuh, tetapi dia khawatir dan tidak berani membuat keputusan. Bos. Pak tua Sue menatap leluhur Dao, namun saat kata-kata itu terucap dari bibirnya, leluhur Dao berteriak, diamlah, level tertinggi dewa ini mendominasi para jenius, perlukah level legendarismu mendominasi para jenius untuk mengajari dewa melakukan sesuatu. Orang tua itu tampak kaku. Seberapa yakinnya? Leluhur Dao tampak murung, berjuang sejenak, menatap monyet iblis bertelinga enam dan bertanya, seberapa yakinnya kamu? Setidaknya 60 persen yakin. Kata monyet iblis bertelinga liu. Jika Anda mengatakan 100 persen, kedengarannya terlalu basa-basi. Bagus. Leluhur Dao menganggup dan berkata dengan serius, dapat taruhan. Bos. Orang tua sue menatap leluhur Dao dengan kaget, dan sebenarnya didorong oleh monyet iblis bertelinga enam. Kamu terlalu menghalangi. Pergi ke neraka. Jangan sampai kita merusak rencana kita. Leluhur Dao tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua itu, dengan kilatan pembunuh di matanya. Masalah ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Jika lelaki tua sialan itu lari untuk memberitahu dia, dia akan benar-benar selesai menghadapi kemarahan Kinfei yang dan yang lainnya. Apa? Kau ingin membunuhku? Orang tua itu menatap Dao Pau dengan tak percaya. Sepanjang perjalanan, berapa banyak kesengsaraan yang telah kita alami ketika kita semua hidup dan mati bersama. Belum lagi menjadi seperti saudara, tetapi setidaknya ada sedikit persahabatan, tetapi sekarang dia benar-benar akan membunuhnya. Kanan. Kamu harus mati. Leluhur Dao menganggup. Ya. Orang seperti dia yang tidak tegas, tidak akan bisa menjaganya. Monyet iblis bertelinga enam itu menganggup berulang kali. Selama dia bisa membujuk leluhur pedang, lelaki tua berdara itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia hanyalah prajurit dewa yang mendominasi secara legendaris. Dengan kekuatannya, satu jari pun bisa dihancurkan. 4.768 Suara mendesing. Orang tua berdara itu berbalik dan berlari. Tidak bisa melepaskannya. Monyet iblis bertelinga liu berteriak. Yakinlah. Dengan kekuatannya, biarkan dia berlari selama tiga hari tiga malam terlebih dahulu, dan dia tidak akan bisa lolos dari telapak tangan dewa. Leluhur Dao tersenyum menghina. Dengan bunyi dentang, dia mengembalikan tubuhnya, membawa ujung tajam yang akan menghancurkan dunia dan membunuh lelaki tua itu. Tidak. Orang tua itu menggeram putus asa. Ledakan. Tapi pada saat ini, ada ombak besar di laut di bawah. Sosok mungil itu melesat keluar dari ombak besar, dan seketika tergeletak di hadapan lelaki tua itu. Kecil. Orang tua berdarah itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Leluhur pisau yang bisa dibunuh itu benar-benar terkejut, menginjak rem, dan berhenti dengan cepat. Menghadapi Mosyaoke, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Mosyaoke, mengapa kamu ada di sini? Ini wilayah laut timurku, mengapa tak ada seekor binatang pun yang bisa memberitahu raja ini? Monyet iblis bertelinga enam itu pun geram. Semua binatang buas di lautan timur memang adalah adik-adikmu, tapi kita juga harus melihat apakah mereka punya keberanian untuk memberitahumu. Mosyaoke menepisnya sambil tersenyum. Inilah yang mendominasi sebagai penguasa area terlarang. Sial, sialan. Monyet iblis bertelinga enam itu meraung. Leluhur Dao kembali sadar dan segera berkata, Sial Ke, ini salah paham. Aku hanya bercanda dengan lelaki tua itu. Jangan dianggap serius. Candaan. Orang tua berdarah itu tersenyum dingin dan berkata, jika ini sebuah lelucon, maka lelucon ini keterlaluan. Iya, itu hanya candaan. Leluhur Dao menganggup berulang kali. Kurangi berpura-pura. Aku tidak sebodoh itu, aku bahkan tidak bisa bercanda. Orang tua itu mencibir. Orang tua, apakah kau tidak mengacau? Ini hanya candaan. Bagimu aku ini seperti saudara, bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Dao Zu segera bertahan. Iya, saudara laki-laki. Tetapi saya tidak mampu membelinya. Orang tua itu mencibir dengan nada menghina, sambil menatap Mo Xiaoke. Mo Xiaoke melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah mendengar semuanya. Leluhur Dao panik, dengan cepat mengubah wujud manusianya, berlutut di kehampaan, dan berkata, aku salah, Xiaoke, beri aku kesempatan lagi, aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Mo Xiaoke tidak berekspresi. Mo Xiaoke, mengapa kamu melakukan ini? Qin Fei Yang, mereka adalah orang luar. Meskipun kita adalah lawan lama, semua orang adalah anggota Laut Bintang. Raja tahu bahwa kamu adalah orang yang bersyukur, dan mereka membantumu menyingkirkan tubuh roh yang penuh dendam, tetapi kamu juga menemani mereka melewati daerah terlarang, dan itu dianggap sebagai balasan atas kebaikan mereka. Bangunlah, lagi pula kamu dan mereka bukanlah manusia di dunia yang sama. Monyet Iblis Bertelinga Enam mulai menghasut Mo Xiaoke lagi. Dengan seringai di sudut mulut Mo Xiaoke, dia menatap Monyet Iblis Bertelinga Enam dan berkata, apakah menurutmu aku sebodoh leluhur Dao? Monyet Iblis Bertelinga Enam itu tampak kaku. Mo Xiaoke mengabaikannya, menatap leluhur Dao dan berkata, aku menghancurkan diri sendiri, atau apakah raja ini yang melakukannya? Tidak. Dao Zhu menggelengkan kepalanya, berbalik dan berlari. Sepertinya raja ini perlu melakukannya. Mo Xiaoke melangkah keluar dan langsung menyusul leluhur Dao. Dewa bertarung denganmu. Leluhur Dao meraung. Seketika berubah kembali ke tubuh aslinya, pulih sepenuhnya, dan dengan gila-gilaan membunuh Mo Xiaoke. Karena tidak ada jalan mundur. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Namun, menghadapi Mo Xiaoke, apa yang dia sebut putus asa hanyalah lelucon. Mo Xiaoke mengangkat lengannya dan meraih leluhur pisau itu dengan satu tangan. Dengan tangan kecilnya, dia dengan lembut meremas tubuh leluhur pisau itu dengan suara keras. Tidak. Leluhur Dao putus asa. Tapi itu tidak masuk akal. Mo Xiaoke menamparnya, melihat bahwa roh alat leluhur Dao akan dimusnahkan, tetapi pada saat ini, sepotong cahaya ilahi jatuh dari langit, melindungi roh alat leluhur Dao. Mo Xiaoke menepuk telapak tangannya pada cahaya suci, dan benar-benar terguncang. Iya. Mo Xiaoke mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Monyet iblis bertelinga enam dan lelaki tua berdarah itu juga tampak mencurigakan. Kamu benar-benar terbiasa dengan nama Mo Xiaoke. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas langit. Mo Xiaoke terkejut, dan ketika dia mendongak, dia melihat seekor tikus seukuran tamparan berdiri di langit. Wee hao. Orang tua berdarah itu terkejut. Pupil mata Mo Xiaoke mengecil. Pada tikus kecil ini, saya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan suara ini terlihat familiar. Itu kamu. Tiba-tiba, Mo Xiaoke seakan teringat sesuatu, sorot matanya penuh ketakutan, lalu menundukkan kepala dan berkata, Aku telah bertemu dengan penguasa alam rahasia. Penguasa alam rahasia. Mata lelaki tua itu bergetar. Tikus kecil ini adalah pemilik alam rahasia. Roh alat leluhur Dao juga terkejut. Aku pernah mendengar tentang guru misterius ini dari Qin Fei Yang dan yang lainnya sejak lama, tetapi aku tidak menyangka ia benar-benar ada. Kamu masih tahu cara membungkuk dan memberi hormat. Dewa itu berpikir bahwa setelah sekelompok orang bersama Qin Fei Yang, Anda tidak akan menganggap serius dewa itu. Kata tikus kecil itu dengan sikap kuno. Jangan berani. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya cepat. Tikus kecil itu bertanya, Apakah kamu berencana untuk mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk meninggalkan rahasia? Saya. Mo Xiaoke ingin menjawab ya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Memberimu dua pilihan. Pertama, pergilah bersama dewa, biarkan kamu menikmati kemuliaan tertinggi. Dua, pergilah bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi dewa akan menghapus kekuatan tubuh fisikmu dan menjadikanmu manusia sejati. Tikus kecil itu berbicara acuh tak acuh. Mata Mo Xiaoke bergetar. Menghapuskan kekuatan tubuh fisiknya, bukankah ini sama saja dengan menghapusnya? Memilih. Jika kau tidak memilih, dewa akan langsung melenyapkanmu. Kata tikus kecil. Kecil. Orang tua itu menatap punggung Mo Xiaoke dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menjadi kejam, dan dia berdiri di depan Mo Xiaoke dan menatap tikus kecil itu dan berkata, kau akan membiarkanku pergi, tolong biarkan dia pergi, dia sulit untuk menemukan rumah, kau tidak bisa merampasnya begitu saja. Orang tua sialan. Mo Xiaoke menatap lelaki tua itu dengan ekspresi datar. Tanpa diduga, lelaki tua kecil ini akan maju dan melindunginya. Untuk mengetahui, pihak lainnya adalah penguasa alam rahasia. Keberadaan yang tak terkalahkan. Tikus kecil itu menatap lelaki tua itu, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak layak, hancurkan saja. Bicaralah dan patuhi hukum. Saat suara itu jatuh, suatu kekuatan tak terlihat melonjak ke arah lelaki tua itu. Krisis kematian langsung terlintas di pikiran. Mo Xiaoke melangkah di depan lelaki tua berlumuran darah itu, dan melayangkan tinjunya ke arah kekuatan tak kasat mata itu. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Mo Xiaoke hancur di tempat. Jiwa itu muncul. Ada juga beberapa warisan akhir dan arti sebenarnya dari hukum kematian. Pantas mendapatkannya. Monyet iblis bertelinga enam itu mengerutu dan matanya penuh dengan rasa bangga. Walaupun aku tidak tahu mengapa alam rahasia terutama ditujukan pada Mo Xiaoke, melihat Mo Xiaoke terluka parah, aku merasa senang. Kecil. Pak tua sue terdiam sejenak, lalu buru-buru melangkah maju, menatap Mo Xiaoke dengan penuh kekhawatiran. Dengan kebenaran yang mendalam ini, pergilah ke Kinfei yang dan yang lainnya. Mo Xiaoke berkata dengan serius. Bagaimana denganmu? Orang tua itu sangat cemas. Mereka tidak salah, mengapa penguasa alam rahasia masih campur tangan sekarang? 4769 Saya. Mo Xiaoke hanya memiliki jiwanya yang tersisa, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak mau menyerahkan kekuatannya. Tetapi jika dia pergi bersama penguasa alam rahasia, dia tidak bersedia. Maka dia hanya bisa memilih cara ketiga. Bertarung sampai mati. 3 2 1 Suara penguasa alam rahasia bagaikan pengingat. Mo Xiaoke tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap penguasa alam rahasia, dan berteriak, aku tidak memilih apapun. Kekuatan ini diperolehnya dari keputus asaannya sendiri. Meskipun tikus kecil itu adalah pemilik alam rahasia, hal itu tidak membantunya sama sekali. Apalagi sebuah hadiah. Jika kekuatannya dianugerahkan oleh penguasa alam rahasia, dan dapat dimengerti untuk mengembalikannya kepada penguasa alam rahasia sekarang. Tetapi, dia mengandalkan usahanya sendiri, mengalami kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan menelan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya untuk berkembang hingga ke titik ini. Mengapa harus diambil? Keras kepala. Penguasa alam rahasia itu tampak dingin, kekuatan ilahi yang mengerikan, mengalir turun seperti air terjun, ke arah Mosyaoke. Tidak mau. Orang tua itu bergegas di depan Mosyaoke seperti kilat, dan berkata dengan marah, bahkan jika kamu adalah penguasa alam rahasia, kamu tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Pengadilan kematian. Tikus kecil itu mendengus dingin. Kekuatan ilahi, menghentak langit. Baik Mosyaoke maupun lelaki tua itu diselimuti. Di pulau, orang gila sudah lama mulai menyerap kekuatan jahat. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memahami arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Keluarga iblis itu hanya beranggotakan tiga orang, dan mereka menjalani kehidupan yang sangat santai dan bahagia. Tapi tiba-tiba, kelopak mata orang gila itu berkedut liar. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Dalam hatiku, tampaknya ada gelombang keputus asaan. Mengapa perasaan ini tiba-tiba muncul? Dia membuka matanya, matanya penuh dengan keterkejutan. Aku mencoba menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, berusaha menenangkan emosi yang tiba-tiba ini, tetapi alih-alih menjadi tenang, emosi itu malah menjadi semakin kuat. Dia memandang dataran di bawahnya. Semua orang baik-baik saja. Mungkinkah? Apa yang terjadi pada Xiao Ke? Apakah ini firasat akan adanya krisis? Mu King. Mari kita lihat situasi Xiao Ke sekarang juga. Dia tiba-tiba bangkit, melangkah turun di depan halaman Mu King, dan berteriak. Apa yang membuat cemas? Mu King bergegas keluar. Aku juga tidak tahu. Tetapi aku punya firasat cemas. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesak cepatlah. Mu King mengangguk, dan segera membuka matanya. Di depannya, ada gambar mo Xiao Ke dan lelaki tua itu yang tengah menghadapi krisis. Tidak bagus. Xiao Ke dan lelaki tua itu dalam bahaya. Wajah Mu King tiba-tiba berubah dan berseru. Apa bahayanya? Mata orang gila itu bergetar. Apa yang terjadi? Yang lainnya pun terbangun satu persatu dan berlari keluar dengan cepat. Seekor tikus kecil akan membunuh mereka. Tikus kecil ini kelihatannya mirip dengan tikus raksasa yang kita lihat di lorong waktu itu. Mu King berkata dengan serius. Bagaimana bisa? Semua orang sangat terkejut. Selain itu, tubuh fisik Xiao Ke juga telah hancur. Tidak bagus. Mereka sedang sekarat. Mu King berteriak. Berengsek. Orang gila itu tiba-tiba menjadi marah dan meraung. Jika kamu punya masalah, datanglah ke Lao Su, jangan menggertak Xiao Ke. Bagaimana caranya? Mereka seharusnya berada di perairan timur sekarang, dan kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Serigala bermata putih itu mencurigakan. Semua orang merasa cemas. Jangan panik. Aku akan membawamu ke sana. Tapi pada saat ini, setan itu berbicara. Apa? Sekelompok orang menatapnya dengan curiga. Mereka berada di perairan barat, sedangkan Mu Xiao Ke dan lelaki tua berdarah itu berada di perairan timur. Bagaimana cara membawa mereka ke sana? Yuexian, pasti berbahaya jika menunggu. Kamu dan Xiao Xi akan tinggal di sini. Setan hati itu melihat nasihat Dong Yuexian, dan tiba-tiba alisnya berkerut. Mata berwarna merah darah muncul. Apa ini? Semua orang tampak mencurigakan. Bahkan Dong Yuexian pun sama. Hanya Lu Jiaxian saja yang tidak pernah mengalami kecelakaan, ia seolah sudah mengetahuinya sejak lama. Mu Qing, aku butuh kerja samamu untuk menunjukkan di mana mereka sekarang. Setan itu berteriak. Mu Qing melambaikan tangannya, kekosongan terdistorsi, dan sebuah gambar muncul. Antarkan aku. Setan hati meraung di langit, dengan mata merah darah memancarkan semburan darah, menyerbu menuju kekosongan di depan. Dengan suara keras, retakan ruang waktu tiba-tiba muncul. Pergi. Dengan gemuruh setan dalam batin, sekumpulan orang segera menyerbu ke dalam celah ruang dan waktu. Sisi lain. Melihat Mos Yaoke dan lelaki tua itu hendak diliputi oleh kekuatan dewa, tetapi pada saat ini, kekosongan yang tidak diperlukan itu tiba-tiba muncul dengan suara keras, dan sebuah retakan pun muncul. Apa? Tikus kecil, monyet iblis bertelinga enam, leluhur dao memandang dengan curiga. Pada saat ini, napas yang familiar keluar dari celah itu. Itu Qin Fei Yang dan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi monyet iblis bertelinga enam dan leluhur pedang, bahkan tikus kecil pun memiliki wajah yang luar biasa. Bisakah Anda benar-benar membuka celah ruang waktu yang datang dari perairan barat ke perairan timur? Apa ini? Sayang sekali. Suara mendesing. Sekelompok orang keluar dari celah itu. Itu bukan kelompok Qin Fei Yang, tapi siapa? Xiaoke. Orang gila itu meraung dan menyerbu ke arah Mos Yaoke dengan panik. Namun, karena batasan aturan, dia tidak dapat terbang di dalam kehampaan sama sekali, jadi begitu dia muncul dari celah, dia jatuh ke laut di bawahnya. Tapi saat yang kritis. Serigala bermata putih dan Huohu berubah menjadi tubuh utama, menangkap seluruh kelompok orang. Serigala bermata putih menangkap orang gila. Tanpa ragu-ragu, keduanya langsung bergegas menuju Mos Yaoke. Dentang. Pedang segala kejahatan muncul. Kekuatan jahat menyerbu ke dalam pedang dengan gila-gilaan. Sebuah pedang menebas ke arah kekuatan ilahi itu. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan pun musnah di tempat. Tidak ada kemampuan untuk memblokir sama sekali. Tetapi, melihat rombongan Qin Fei Yang datang, Mos Yaoke dan lelaki tua yang putus asa itu juga menaruh harapan. Mos Yaoke memahami makna sebenarnya, lalu membawa lelaki tua berlumuran darah itu, dan menyapu ke belakang orang gila itu. Tidak apa-apa, Xiaoke. Orang gila itu berbalik dan memeluk Mos Yaoke, wajahnya pucat, dan air matanya keluar. Saya baik-baik saja. Mos Yaoke menggelengkan kepalanya. Melihat orang gila yang peduli pada dirinya sendiri, hatinya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Huo Hu juga bersiap untuk membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tapi pada saat ini, Dong Yuexian juga membawa Xiaosi dan terbang keluar dari celah ruang dan waktu. Iya. Wajah iblis itu berubah, dan dia berteriak. Huo Hu, tangkap mereka dengan cepat. Sayap Huo Hu berkibar, dan mereka pergi ke bawah ibu dan anak itu. Setan menangkap Dong Yuexian, sementara Qin Fei Yang menangkap Xiaosi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kau membiarkanku menunggu kami di sana? Kata setan itu dengan marah. Apakah aku khawatir padamu? Orang gila itu belum menyerap banyak kekuatan jahat, dan dia sama sekali bukan lawan tikus kecil ini. Jadi, aku pasti akan membutuhkan kekuatan supranatural yang kumiliki. Kata Dong Yuexian. Wanita bodoh. Setan-setan itu menatapnya. Bagaimana denganmu? Aku tidak percaya, kau tidak akan membayar harga apapun untuk membuka mata sialan ini. Dong Yuexian menatapnya dengan cemas. Mendengar ini, semua orang memandang setan satu demi satu. Entahlah, aku terkejut saat melihatnya, basis kultivasi iblis hati sekarang sudah menguasai seluruh alam. Apa yang terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Lu Jiajin menghela nafas, ini adalah harga untuk membuka mata waktu dan ruang. Diperlukan rahasia utama dari tiga hukum terkuat sebagai pengorbanan untuk membukanya. Apa? Sekelompok orang terkejut. Sebenarnya, kebenaran hakiki dari tiga hukum terkuat itu datang sebagai sebuah pengorbanan. Setan hati awalnya menguasai makna mendalam utama dari tujuh hukum terkuat, dan makna mendalam utama dari satu hukum kehidupan dan kematian. Jumlahnya ada delapan. Dan sekarang, jika basis kultivasi jatuh ke alam dominasi penyempurnaan, itu sama saja dengan kehilangan tiga. Sebab, jika satu atau dua, maka kultivasinya masih mendominasi alam zogchen. Sebab walaupun dua hilang, ia tetap memiliki enam makna hakiki. Dan sekarang, saat dasar kultivasinya merosot, iblis hati tidak mampu membuka kehendak surga. Harganya terlalu mahal. Makna hakiki dari tiga hukum terkuat ini sungguh sulit untuk dipikirkan. Tidak menyangka bahwa setan di dalam diri ternyata masih menyimpan cara yang mengerikan seperti itu. Terima kasih. Mosyaoke menatap iblis hati itu. Kedalam juga tergerak. Datang begitu cepat untuk menyelamatkannya dan darah lelaki tua itu menunjukkan bahwa iblis hati ada di pulau itu, dan ketika dia membuka mata waktu dan ruang, dia bahkan tidak ragu untuk ragu. Dia juga sekarang mengerti karakter iblis di dalam dirinya. Kecuali jika itu adalah anggota keluarga, mustahil baginya untuk melakukan pengorbanan sebesar itu. Dengan kata lain, Di dalam hati iblis batini ya, dia telah diperlakukan sebagai keluarga. Masalah mata waktu, mari kita bicarakan nanti. Selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Aku tak bisa berbuat banyak lagi, terserah padamu selanjutnya. Jalan setan batin. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap tikus kecil itu. Itu persis sama dengan tikus raksasa dalam lorong itu. Hanya satu besar dan satu kecil. Itu adalah penguasa alam rahasia. Mo Xiao Ke berkata dengan serius. Apa? Apakah kamu penguasa alam rahasia? Sekelompok orang memandang tikus kecil itu dengan curiga. Bagus. Tikus kecil itu mengangguk. Suara ini. Itu kamu. Bajingan. Mengapa kalian menargetkan kami? Saat ini, aku masih bersikap kasar pada Xiao Ke, kan? Serigala bermata putih itu meraung. Tikus kecil itu memandang sekelompok orang sambil mengerutkan kening. Pak Tua Sue melirik leluhur dao lagi, dan mendengus dingin, ada leluhur dao. Dia dihasut oleh monyet iblis bertelinga enam, dan dia ingin membunuhku sekarang. Sekelompok orang memandang dao su. Zuzuo dao menggigil, penuh ketakutan. Katakan, mengapa kamu ingin menargetkan kami? Teriak serigala bermata putih. Mengganggu. Tikus kecil itu menggelengkan kepalanya sedikit kesal. Dentang. Qin Fei yang melambaikan tangannya, kekuatan keyakinan bergulir dan langsung berubah menjadi pedang keyakinan. Dong Yuexian juga segera memulai semangat bertarung. Cahaya yang diberikan Tuhan, berbondong-bondong menuju pedang iman. Untuk bergegas ke tempat ini, iblis hati mengorbankan makna tertinggi dari tiga hukum terkuat. Jadi, apakah dia lawanmu atau bukan, kamu harus membayar harganya hari ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya, pedang keyakinan merobek langit dan membunuh tikus kecil itu. Tikus kecil itu mengerutkan kening. Tapi tiba-tiba, mata iman kembali melesat dan sebilah pedang menyambar ke arah roh leluhur pedang. Apa? Wajah leluhur dao berubah drastis, dia berbalik dan melarikan diri. Bunuh kamu duluan. Niat membunuh Qin Fei yang begitu kuat, dan sebilah pedang jatuh. Diiringi teriakan, roh alat leluhur pedang itu pun musnah di tempat. Monyet iblis bertelinga enam menggigil saat menyaksikan pemandangan ini. Qin Fei yang sekarang jelas telah memasuki keadaan marah. 4770. Hah. Qin Fei yang menatap monyet iblis bertelinga enam itu lagi, dan pedang keyakinannya pun menghunus dalam kemarahan. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Monyet iblis bertelinga enam itu meraung ketakutan. Tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat pedang keyakinan terbunuh, monyet iblis bertelinga enam juga meraung di tempat, dan keilahiannya hancur. Setelah melihat ini, tikus kecil itu mengangkat alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar berpikir bahwa dewa tidak akan berani membunuhmu. Dengan lambayan kaki kecilnya, kekuatan dahsyat meletus dan berubah menjadi gelombang tak kasat mata, menghantam pedang iman. Qin Fei yang mengangkat kepalanya menatap tikus kecil itu, tatapan matanya penuh niat membunuh, dan dengan lambayan tangannya, pedang keyakinannya menebas dengan panik. Ledakan. Disertai suara keras bagaikan gemuruh di angkasa, pedang keyakinan itu hancur berkeping-keping di tempat. Kekuatan tikus kecil itu begitu dahsyat hingga ia putus asa. Serahkan semuanya pada sang dewa, tenggelamlah ke lautan bintang. Saat suara tikus kecil itu terdengar, kekuatan luar biasa itu tampaknya berubah menjadi sebuah tangan raksasa tak kasat mata, yang menepuk-nepuk sekelompok orang. Sangat kuat. Kami sama sekali bukan lawannya. Sekelompok orang berjuang untuk melawan. Segala cara harus dilakukan. Seperti tiga ribu inkarnasi, alam para dewa. Alam hautian, alam dewa yang dianugerahkan. Pedang iman, kekuatan asal-usul. Tapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Semuanya menghancurkan. Semua orang berdarah. Di bawah paksaan yang mengerikan itu, tubuhnya retak dengan hebat. Aku tidak akan membiarkan semua orang mati di sini. Qin Fei yang meraung, menatap tekanan besar itu, dan bergegas ke langit dalam satu langkah, menghadapi kekuatan ilahi. Penerbangan. Putri Duyung berseru. Berhenti. Saya memilih untuk membuang kekuatan saya. Mo Xiaoke juga berteriak. Ledakan. Dengan suara keras, Qin Fei yang dan kekuatan dewa yang mengerikan saling bertabrakan. Tetapi ketika semua orang mengira Qin Fei yang akan mati, pusaran air tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Begitu pusaran air ini muncul, ia dengan gila-gilaan melahap kekuatan ilahi. Bagaimana situasinya? Tikus kecil itu terkejut. Di bawah, orang gila itu dan yang lainnya juga tampak mencurigakan. Qin Fei yang tidak hanya baik-baik saja, tetapi bahkan masih melahap kekuatan supernatural itu. Ini mimpi. Dan, Qin Fei yang yang melayang di langit, tidak benar-benar jatuh. Untuk mengetahui, alam rahasia dibatasi oleh aturan. Orang luar seperti mereka tidak bisa tinggal dalam kehampaan sama sekali. Semua ini di luar imajinasi mereka. Cahaya dingin melintas di mata tikus kecil itu, dan kekuatan ilahi yang lebih mengerikan muncul, membunuh Qin Fei yang. Namun, pusaran air tidak ditolak oleh mereka yang datang. Betapapun dahsyatnya kekuatan dahsyat itu, ia tertelan. Bahkan pada akhirnya, ia mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah tikus kecil itu, seolah-olah menelan tikus kecil itu juga. Rasa panik melanda tubuh dan pikiran. Ledakan. Tikus kecil itu bersinar terang, dan langsung berubah menjadi raksasa. Inilah tikus raksasa di terowongan. Saat itu, bahkan pemuda misterius pun tak dapat mengalahkan eksistensi. Kalau bukan karena binatang pemakan itu, mereka tidak akan memasuki alam rahasia itu sama sekali. Behemoth yang mengembalikan tubuh aslinya bahkan lebih mengerikan. Bahkan bongkahan langit dan bumi ini tidak sanggup menahan momentumnya dan terus runtuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, sepotong cahaya ilahi muncul dan membunuh Qin Fei Yang. Kekuatan iman. Murid Lu Ji Ajin berkontraksi. Pada permulaan cerita, binatang raksasa itu menggunakan kekuatan imannya untuk mengalahkan rumput ekor anjing muda itu. Qin Fei Yang, Minggir. Long Chen berteriak. Karena pada saat itu dia juga menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi, Qin Fei Yang menutup telinga terhadapnya, tidak bergerak. Tepatnya. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak sekarang. Dia juga sangat panik sekarang. Tapi tubuhnya seperti disegel di sini, tidak seperti tubuhnya sendiri. Wah! Dan pusaran di tengah alisnya menjadi semakin besar, hampir menelan separuh langit. Ledakan. Kekuatan iman meledak. Semua orang tidak tahan melihatnya. Namun pada akhirnya, sebuah gambar yang mengejutkan muncul. Kekuatan keimanan itu justru ditelan oleh pusaran air. Dan pusaran itu pun runtuh, dan tampaknya dia tak sanggup menahan mematikannya kekuatan iman ini. Terlebih lagi, alis Qin Fei Yang juga hancur. Naga emas ungu, memuntahkan dengan gila. Klik. Melihat kepalanya hampir hancur, rasa sakitnya hampir membuatnya putus asa, tetapi tiba-tiba, ada suara yang mengguncang surga dalam pikirannya. Semua orang mengira kepala Qin Fei Yang 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 patah. Anda dapat memperbaiki mata Anda untuk melihat bahwa kepala Qin Fei Yang baik-baik saja. Lalu suara apa? Semua orang terkejut. Wow. Saat itu adalah saat ini. Dengan suara keras, gelombang api melesat keluar dari alis Qin Fei Yang. Kekosongan ini, langit, seketika berubah menjadi lautan api. Napas yang sudah dikenalnya, napas yang telah lama hilang, keluar dengan sendirinya. Ini. Serigala bermata putih itu terbelalak karena marah. Putri Duyung, Mu Qing, Mo Zhu, Mu Tianyang, dan Dong Zheng Yang semuanya memasang wajah tidak percaya. Mereka terlalu akrab dengan nafas ini. Karena itu adalah nafas dari dua semangat Zhu Wang Qin Fei yang lainnya. Teratai api sembilan daun, jiwa pedang merah. Tetapi, bukankah kedua jiwa perang ini telah disegel oleh binatang penelan surga? Mengapa muncul sekarang? Mungkinkah itu? Kekuatan ilahi yang menelan tikus raksasa itu dengan gila sebelumnya, dan kekuatan iman, apakah itu pekerjaan dua jiwa perang yang hebat ini? Apakah itu untuk menghancurkan segel binatang penelan langit? Chang! Terdengar suara keras. Pedang dewa api meraung dari tengah alis Qin Fei. Ikuti dengan saksama. Sebuah teratai api dengan telapak tangan besar juga muncul. Benar saja, itu adalah teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah. Serigala bermata putih itu meraung kegirangan. Ini adalah jiwa dari dua pertempuran yang disegel oleh binatang pemakan surga. Penguasa negeri, Raja para dewa, saling memandang satu sama lain. Mereka telah mendengarnya sejak lama, tetapi baru kali ini mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dong Yuexian, Dong Ping, Dong Qin, Dong Xin, dan Dong Tianchen juga tercengang di tempat. Orang ini sebenarnya memiliki dua roh perang. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu benar-benar dia. Ini merepotkan. Bos katak, kau pasti tidak akan membiarkanku pergi. Tikus kecil itu bergumam. Jiui Huolian, ini adalah teknik pembunuhannya sebelumnya. Jiwa pedang merah adalah pedang unikon, unikon api. Terima kasih. Aku tidak menyangka kau bisa membantuku menghancurkan segel binatang penelan langit. Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat binatang raksasa itu. Dengan gerakan pikirannya, teratai api berdaun sembilan itu tumbuh semakin besar, dan dia mendarat di teratai api itu dalam satu langkah. Cuma bercanda. Bos katak, mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal, bukankah kau di sini untuk menipuku? Tidak. Ini sudah sampai pada titik ini. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan mendapat masalah serius di masa depan. Lebih baik. Kirim saja dia kereinkarnasi sekali lagi, maka dia akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku juga bisa keluar. Si raksasa mengerutu. Ledakan. Momentum mengerikan tengah melonjak keluar. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Cakar raksasa sebesar gunung tiba-tiba menamparkan Qin Fei. Cang. Mengaum. Jiwa pedang merah bangkit kembali. Seekor binatang api raksasa meraum. Setelah bertahun-tahun, raksasa api itu muncul kembali dan telah berubah secara drastis. Di masa lalu, raksasa api hanya dapat melihat garis samar, tetapi sekarang raksasa api adalah binatang suci, unikon api. Unikon api. Serigala bermata putih itu terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat tubuh asli raksasa api itu. Dan, baik itu teratai api sembilan daun maupun jiwa pedang merah, aura yang dipancarkannya terlalu kuat.